HI setelah harinya, 1, 2, 3, 4, 5, and 8 Udah ini? Oke, kita kembali lagi di Hoho Hihi Pilar kelima, demokrasi Kritik tanpa solusi Tahu tapi tidak mengerti Karena kami, HI Saya lihat habis kompetisi Kompetisi pingpong Luar biasa, di pisangan Pisangan, tempat dimana gue pertama kali belajar pingpong Dan gue juara satu disana Semalam itu? Semalam Gue babat-babatin semua Yang lain bawa soto, gue bawa bawa Lu diundang disana? Gue diundang Ikutan kompetisi Dia bikin kompetisi, pilihan dari beberapa ini RW Apa yang bagus-bagusnya Nah gue dimasukin disitu Sebagai salah satu peserta Berapa pertandingan sampai menang? Jadi 3 kali pertandingan Sampai menang? Sampai menang Gue total mainnya itu sekitar 12 set Oh total? Total 12 set Capek Tapi menang Tapi menang Menang gitu Itungannya pada jago-jago gak menurut lu? Jago lah Jago-jago orang-orang itu? Di atas desa semua Oh deh Di atas desa semua dan lu juara satu bang? Oh oke ya Gak usah disebut lah Itu pokoknya buat perkiraan aja di atas desa semua Lu juara satu Dan gue juara satu Udah gitu Terlihat jelas lah berarti ya Gak usah dijelasin lagi lah ya Iya tanggal udah ada ya sama desa saya lihat Akal udah ada 6 Februari 6 Februari Di GBK Arena ya Iya Tempat saya biasa Badminton Badminton Ya akan disitu Desa bakat sampai telepon gue di spotify-nya dia Nanyain Dan gue ingatin lu tuh di sosmed-sosmed lu Lama-lama kok gue jadi ngeri juga ya Jangan-jangan lu emang bener jago gitu Gue bilang emang iya gitu Tapi Tapi bini gue juga ngomong gitu Apa? Udahlah gak usah terlalu begitu-begitu banget Ntar kalau kalah lu malu Akhirnya gue sama desa Apa kita batalin Tapi kayaknya bini lu ngomong gitu Titipan dari desa katanya Tolong bilangin ke Abel Iya Ntar dia malu gitu Kalau kalah Saksikan 6 Februari Itu untuk umum gak Pas off airnya? Nah itu yang gue gak tau Gue terserahin aja lah Ke Vindes Oh apakah untuk umum Apakah untuk umum Karena waktu itu saya ketemu Marcel Berapa hari lalu Pasti lagi dihubungin tuh Diajak stand up disitu Di? Di itu Ping pong Ping pong Wih anjay Gitu Saya gak mau harus Saya bilang Wah gue diajak ini bang Stand up deh Cara ping pong Iya iya Mungkin untuk umum Mungkin gak tau juga ya Kalau di BK Arena tuh Ada penontonnya gak? Ada tempat Ini penontonnya gak? Kalau yang di badminton ada ya Tapi dikit Kayak di ujung-ujung doang Kayak kursi Oh tapi ada ya Kayak jaternya gitu Cunggu-cunggu luas banget Mungkin bisa aja dipasangin kursi Atau apa pinggir-pinggirnya Iya iya Yang gue sih serahkan ke desa aja Semuanya Iya kan Kalau semakin banyak yang nonton live Berarti makin banyak saksi kekalahan Iya Mungkin dia agak takut Tapi gue sih sebenernya dalam hati gue Bukan untuk itu sih Gue untuk memasyarakatkan ping pong Dan memimpongkan masyarakat Masyarakat Itu aja Di tengah kakisruhan Di tengah kakisruhan PT MSI Iya Gue pengen ping pong tuh kembali Ke masyarakat gitu Nilai-nilai itu yang gue perjuangkan Tapi gue senang kemarin ke kampung pisangan gue tuh rame lagi Ping pong Ping pong rame lagi Terus yang nonton tuh banyak Karena kemarin tuh udah tergusur sama Bulu tangkis Oh karena hype-nya Bulu tangkis kemarin ya Padahal waktu gue kecil Kampung gue tuh terkenal kampung ping pong Untuk juara kelurahan tuh Dari situ semua Di mana-mana ping pong disitu Iya Di kelurahan pisangan timur tuh Ya tiga besarnya tuh Pasti ada yang dari RW gue gitu Oh Tapi kalau sekarang kayaknya Kalah gitu Kemarin lu juara satu Berapa hadiahnya? 500 ribu Itu hasil sumbangan lu juga? Hahaha Gue balikin Enggak lu nyumbang bener gak? Nyumbang hadiah gak? Nyumbang Berarti bener dong itu duit lu juga dong? Iya tapi gue balikin lagi aja Lo harusnya sebagai Sponsor Masa ikut main Iya harus gimana Tapi pada gak tau kan Oh iya bener juga Orang-orangnya pada gak tau Akhirnya pada tau dah Hahaha Tapi itu Ada uang tampilnya lang Menang kalah tuh dapet duit Oh semua jadi dapet duit Semua dapet duit Iya 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 Tampil menang segini Kalah segini gitu Juara sampai tiga Juara sampai dua dua Oh dua dua Karena setiap tampil kan udah dapet Jadi gak ada juara tiga lagi gitu Oh iya 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 Tampil semifinal segini Tampil final segini Penyisian segini gitu Berarti duitnya lebih lumayan Daripada yang waktu itu lomba Kita bahas itu ya Hadi ya Berapa 49 ribu 49 ribu Iya jauh 45 ribu Jauh 500 bersih loh Lumayan 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 Kita ini dulu Di awal seperti biasa Baca Saweria 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 yang sudah memberi Seminggu terakhir ini Oh Posisi terakhir udah Tujuh juta kita Tujuh juta loh Jadi minggu depan Mungkin udah bisa tiga gepok Progres Progres Cepetan biar Supaya bisa tiga Konten progres Bahaya nih Kita sudah menghubungi Ivan Melalui email Gunawan Bukan Ivan Hakim Siapa tau lu mau ketemu Anaknya yang bayi boneka itu Bukan Bukan Si Alejandro Mereka Si apa Si Miracle Oh Masih orang siapa Gak tau pokoknya Dikasih orang aja itu Oh udah gak ada Itu lagi Diadopsi orang Oh udah diadopsikan istilahnya Ivan yang bikin itu Bikin website Konversi HI Gak bisa dihubungin emailnya Masih Orang keren Itu seniman sejati Misterius aja Dia habis bikin Udah hilang Gue gak mau Gak mau lah Awicaks Awicaks juga Ngirim gak hari ini Ada tuh 50 ribu Ada Fun weekend katanya Sabtu lalu Pukul 6 Oh ini yang weekend ya 50 ribu Dan udah dihubungin Rahman Udah dikirimin kaos Kaos kita udah jadi Ada berapa man 60an Tapi sekarang tinggal 40 Tinggal 40 lah Kaos kita tinggal 40 Yang dikirimin kaos ya Pak Ivan Ivan Oh bukan Awicaks Namanya Arif Mas Arif Mas Arif Arif Icak Sono kali ya Awicaks ya Oh iya benar Kayaknya ya Kayaknya Pas banget gitu Awicaks Ya 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 Kita udah kirimin kaos Kaos-kaos ini mau dikirim buat siapa lah Enggak gak tampil Siapa dong Buat apa itu Ada banyak banget ya Iya Nantilah Kita kan juga masih panjang acaranya Ini masih Ini untuk Untuk ini juga Untuk Apa namanya Bargaining power kita ke TV Oke Merchandise udah punya gitu Gak usah lagi dibikin-bikin Ya kan mau apa lagi Ada 40 40 dengan berbagai ukuran Oke kita bacain ini Nyumbang Nyumbang deh Mumpung lagi Sweet 17 Oh baru ulang tahun Anak 17 tahun Nonton Hoi Senang gue Iya dia mau ini kali Mau nyari Inspirasi buat kuliah Semoga dapet doa baik Dari Cing Abdel dan Bang Gilbas Amin Semoga panjang umur Panjang umur Sahat terus Sahat Vina ini ya mudah-mudahan Sienna Vina Dido Selamat Pak Randy Berkat kehayanya Bisa jadi manajer Latamia Hotel Saya Di Susah Sinyal Series Oh Baru tamat soalnya Baru tamat ya Salam dari Junior Unpar 2012 gedung 9 Ayo Cing Hoho Hihi Cing Hoho Dan Kak Hihi Siapa sih yang mulai Cing Hoho Dan Kak Hihi Siapa yang mulai Ada beberapa orang Live dong Sebulan apa Dua bulan sekali Ayo lo Lo yang bikin lah Di tempat lo Gedung 9 itu di Unpar Berarti kalau gak ekonomi Ti dia Gak gedung 9 Junior gedung 9 Hai itu gedung 3 Fisip Coba Junior Unpar Oh Unpar Gedung 9 Ekonomi kayaknya Kalau dia nama-nama Jason Ekonomi Karena di ekonomi Banyak cinanya Oh Nama Jason Saya punya temen Nama Jason Kevin Teddy Itu nama-nama Cina banget tuh Kayaknya ya Tapi TI juga Banyak Banyak Antara dua itulah Dep Panjang umurnya Panjang umur Kalau ini undang Ernest Kan anak HI juga Karena anak HI Jadi harus diundang Semua Semua anak HI Diundang Mamat aja loh Mamat juga bukan Ada pengalaman internasional Anak maligus 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 Keliling Aduh Alex Kelanjutan minggu lalu Oh minggu lalu Dia udah Awisak tadi Awisak juga udah Tim Cebanan CC Selalu menantikan Ho Hihi Cebanan 10 ribu Ayah tadi Jalama-lama Ntar diket Ternama orang Yo bisa Yo Jigo Ada yang 250 ribu nih Mana Reno Reno Modal untuk panggil Bang Boris Mamat aja udah pernah kesini Boris lagi sakit Sakit ya Sariwan Segera Sembunan Doli dari Moskow Dari Moskow Dari Moskow Ceban Alhamdulillah Alhamdulillah Taks dari Hihi Ini salah satu Apa namanya Akun Twitter tentang Hihi Yang ada Yang juga Peranggirimin kita kaos Bener Kita kaos Dari Hihi Taks dari Hihi 100 ribu Minhi 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 Karena kami Hihi Masih ini Masih kuliah Masih kuliah Masih kuliah Kayaknya Karena terakhir dia Ngepost Dia lagi bikin paper Sambil nonton kita Itu Oh years Anak Enak Bet Dah Wah Berani-berani Keren banget Ternyata Oh I Pada militan Bang Baru tahu Itu yang bikin website Baru sebagian kecil Iya Iya Ntar lagi Ada yang bikin apa lagi Gilang Hamzah Mantul Cing Gak pernah kelewat Tonton channel 50 ribu Gilang Oh iya Josh Hersho Semoga Teraveloka Cepat masuk dong Ada Gak usah diharapin Ajeng juga Ajeng 50 ribu Gak ada Oh iya Terima kasih atas obrolan Santai bapak-bapaknya Berasa dengerin Almarhum papa Katanya Wah Kita bapak Kemarin tuh ada yang komen Kan gue sempat baca Dia udah kirim Melalui Apa yang ini PayPal ya Tapi kok gak dibacain Dia cuma mau memastikan Bahwa udah masuk Oke kita baca Ini kita cek Ada Ada Oke Dari siapa 31 Desember 5 dolar dari Fitri Rizky Makasih hiburan dan pengetahuannya Terus ada Muhammad Ridwan Kapan kulimat di rumah makan Papua Menuju 1T Menuju 1T 3 dolar Terus Zulf Zulfri Malik Tim jangan bawa Mamat ke Hoho Hihi Mamat mulai Jumawa Saruanku sumo PO kaos dibuka lagi dong Oke Kita mau bagi-bagiin malah nih Duo men in black In abdel first Abdel first Nick Medah Ini dari Adam Adam Sisa saldo anda 2 dolar Dan kirim semua kepada Hoho Hihi Anjay 1 dolar sahrul Ngirim 1 dolar Sorry Cing Untuk doarin aja Dapet cashback dari Paypal Buat Cing aja dah Oke Anjay Dapet cashback 2 dolar Ngetes Paypal Oke Ngetes Paypal Abdul Karim Cabang Mesir Wih ada dari Mesir Dua kali Dua kali dia Dari Mesir Oke Yang baru-baru di atas Nggak ada itunya ya Nggak ada Message ya Oh itu satu tuh Ada tuh 3 Januari Terima kasih Cing Sudah konsisten Buat selalu update Tiap harinya Saya penikmat semua video Cing Abdel dan selalu nonton Sampai akhir Mohon maaf Baru bisa ngasih sedikit Salam dari Instagram Rupa Puan Oh Rupa Puan Rupa Puan 10 dolar 10 dolar 10 dolar Dia ngasih Mantap Theo Lukmanul Elena Cahyadi Elena Cahyadi Sering juga tuh Sudah 2 dolar Itu 3 dolar 2 dolar Wah Iya Oke Kalau di Paypal Memang banyakan Di luar negeri sih Oh iya Kalau di Paypal Karena kan Aplikasi yang Lebih internasional Lebih gampang Jadi apa Pengalaman HI Seminggu terakhir Gue kemarin apa ini ya man Main pingpong Main pingpong Se Apa lagi Apa lagi ya kemarin ya Kayaknya gak ada Ke Vindes Untuk nantang dia Di rumahnya sendiri Gue tantang Di program dia sendiri ya Gue datang gue Yang obrolannya Dicatut berita ya Kayak Kayak Gue nemu tuh Eh ada yang nge-tag gue Kayaknya juga Di explore gue tuh Gue kan gak tau nih Gue belum nonton Yang Vindes kan Dibilang ini ngambil doang Dari ini Oh Banyak emang sekarang Yang ngambil-ngambil doang Iya udah gitu tulisannya Sumbernya bukan dari itu lagi Iya Iya Judulnya clickbait banget Judulnya clickbait Judulnya clickbait Karena gak gampang ya Bagi beberapa Jurnalis media Untuk cuma ngambil obrolan orang Tweet orang Instagram orang Jadi berita Nah itu masalahnya Apakah itu boleh atau enggak Kalau menurut lu Karena kita udah publish Sebenernya Jadi sebuah Apa namanya Konsumsi umum juga Boleh tapi izin menurut gue sih Harus ada izin Iya Karena Karena ada beberapa orang yang Kalau ngambil tweet Atau ngambil Youtube gue DM dulu Nah itu yang bener Harusnya sih Katanya Gue boleh gak ngutipin Sini Iya Jadi kitanya pun tahu Ada komen di Youtube doang Saya boleh gak ngambil ini Dari TV ini Dari TV ini Saya boleh gak ngambil ini Iya kan padahal bisa ya Jelasin siapa dia Dari ini Mau ngambil Ini sebenernya gak apa-apa Kita pun gak apa-apa Kalau misalnya ada bahan Bahan kita dari sosmed Diambil buat berita Karena kita juga ngambil Bahan berita dari sosmed Iya Cuma kan bisa Bilang dulu Paling gak Paling gak kita izinin Karena kalau tiba-tiba muncul Kaget kadang-kadang Kok apa nih Gak usah berita gede Akun repost Apa yang suka nge-repost Atau re-upload Kadang pada izin loh Suka ada yang izin juga Boleh gak di-upload ulang Disini Boleh gak gini-gini Masa yang akun gede Media besar gak izin Betul Nah kalau kita Ngambil-ngambil ini harus izin gak sih Beda gak nih Sama gak kita Bahas Ngebahas Nggak tahu udah Ijin gak Ngebahas Berita Berita Ijin gak nih harusnya Harusnya izin Sama Ruang TV juga Tengs itu juga Kok ada kok Gak ada yang gak ada sumbernya Tapi kadang-kadang Kartesi Youtube Siapa gitu Ada gak sih gak Ya Betul link Ada yang cukup link Pernah acara TV kasih Direct link lagi Direct link Gimana cara nge-clicknya Mending dia kasih QR code ya Orang bisa nge-click Kayak QR code yang ini Kalau bisa loh Pasukin Di segala acara apapun Gitu Tapi ya lu pada ini dulu dah Pada Ngawer dulu ya Itu apa ya YKS 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 Yuk kita sawer Yuk kita sawer Cepet banget ya Dion mikirnya Kalau pas yuk kita sawer Dion keluar dong Pakai itu ya Pakai kostum ya Pakai kostum Pokoknya tapi Pak Dion tiap muncul Beda kostumnya Jadi seharus siap-siap ganti Cepet-cepet Mas itu Sponsor sendiri ya Pak Pak bikin video aja Kita buat insert Beda kaos Benar Benar ya gak Ntar diumumin minggu depan Kita kasih kuih sekarang Kita kasih kuih sekarang Umumin senen depan Senen depan Abra dia kaos Bisa tuh Bisa tuh Gimana diatur Sekarang Apa tapi Tentang apa Tentang Lagi minggu depan Lagi minggu depan Nggak Atau nggak Kita kan bahas berita nih Terakhir baru ada Kuisnya tentang berita ini Kalau ingat yang tadi Berita pertama TWK Kuisnya TWK Tes wawasan kebangsaan Apakah Anda teroris Itu ntar ditanya Lu nonton sambil itu deh Capture Oh hi hi deh Apa Nanti kita pilih lain Oh sambil di Di post Di instagram Fotonya lagi nonton Kita bikin itu juga dong Instagram Oh hi hi Apa Bisa lebih Bisa Di handphone Kok di handphone Gua aja ada Empat nih Satu Buat apaan lu Biasa buat Maki-maki artis Bisa Lu pilih dulu ya Bisa Banyak-banyaknya Bisa lo bikin Alasan Alasan Bisa 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 Lebih Bisa Lebih Bisa 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 Coba Bikin Masa Mamata Udah ada Instagramnya nih Belum ada Udah 23 episode Loh kita Loh 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 Langsung Nanti Kuisnya Capture Lagi pake Eh lagi nonton Ini Lagi Lagi nonton Capture Terus tag ke kita Ntar kita pilih Untuk kita kirimin kaos Oh iya Buat ini Nggak ada Sawiria Misalnya minimal berapa Dapet kaos Ntar ada yang ngiri Lagi Gue udah ngasih Lagi Kalau Sawiria Kita lihat random aja Yang sering Kak Wicaks tuh Udah 4 bulan Oh iya Kita lihat konsistensi Ya Konsistensi Iya 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 Oke lah Jadi resmi tuh Tadi kuisnya Kuis resmi Resmi ya Tapi kita belum tau Apa yang Oh itu Capture Capture aja Lo lagi nonton Ini Lagi nonton Hoi Terus Posting di Instagramnya lo Tag ke Dulu Kita dulu aja Kalau gitu Tag kita dulu aja Kita dulu Eh ke Amar Rahman Tag Rahman 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 Harus follow lo gak Nggak usah Nggak usah Nggak usah Di foto lagi nonton Misalnya sambil Makan Sambil ngerjain tugas Sebenernya itu udah banyak Yang posting-posting Dan ngetek kita Di story ya Lagi sambil makan Sambil minggu Banyak Nanti kita Cuman sekarang ada Hadiahnya Ada hadiahnya Berapa seminggu Dapat berapa orang Seminggu dua ya Seminggu dua orang Boleh lah Mengenai ukuran Mudah-mudahan masih ada ya Oh iya mudah-mudahan masih ada Ukurannya masih ada Kalau gak ada ya Kalau gak ada kita kirimin Itunya aja file-nya Di sablon sendiri Sablonnya tetap di Dongki Productions Ada duit juga Oke Kita Masuk ke berita ini Yang lumayan rame Dan sangat hai banget Ini pengalaman Hai saya seminggu kemarin Hah? Ini? Pengalaman hai lho? Apa pengalaman hai lho? Gue gak ada Gue pinggit Pengalaman hai lho Pengalaman hai saya Seminggu kemarin adalah Teman-teman hai unpar saya Jadi rame lagi di grup Di grup whatsapp Di twitter Ada gak? Di grup lho Ada yang ada Ada yang ada? Grup yang hai 2007 semua Ada? Cuma itu diem Oh itu diem Oh jadi yang rame yang gak ada dia? Nat Nat Lo jadi ada 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 grup yang gak ada Lo nyaman Bukan Kan gue kenal sama dia Satu angkatan kebetulan Kebetulan satu angkatan Cuma bukan yang deket banget Jadi yang Gue kan adanya grup yang circle deket Gitu loh Rame nya disitu Ada yang satu Angkatan lumayan ada semua Itu rame Iya Diem aja disitu Gak ada yang Karena ada dianya Berkutik Karena ada dianya Kayaknya ada deh Gue gak juga gak lupa sih Oh iya Tapi yang rame yang disirkan Gue sama dia udah Terakhir ketemu kapan Udah agak lama juga sih Tapi sempet ketemu kayak ada Itu apa ya Reuni Atau apa gitu Pokoknya rame-rame deh ngumpul Gue lupa tuh acara apaan Ada tuh Ketemu disitu Iya Ini Namanya siapa? Nanda Nanda Manggilannya Nanda di kampus Dia itu memang lulusan terbaik Nah itu gue lupa Karena kan gue gak lulus Jadi gue gak berhatiin Orang-orang yang lulus terbaik kapan Iya 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 Kan per Per kloter kan ada lulusan terbaiknya Biasanya kan Kalau gak salah Oh iya Misalnya wisuda Desember Ada lulusannya Terbaik Siapa terbaik Wisuda iya Wisuda Februari Kalau gak salah gitu ya Tapi dia asdos beneran Asdos bener Asdos bener Asdos itu karena pinter apa Karena apa sih? Kayaknya karena pinter deh Karena pinter ya Gue inget tuh Waktu pertama kali masuk Hi Terus kan dibikin kelompok-kelompok Untuk Ospek Ospek jurusan berarti Karena ada ospek fakultas Ospek Jurusan Ospek kampus Ospek fakultas Ospek jurusan Ospek itu kita bentuknya Simulasi MUN gitu bang Model United Nations Apa? MUN berarti? MUN Dia namanya Ginter Gathering Gathering of International Relations Anjay Gitu namanya Jadi teman gue dulu Apa? Gak mau nyebut HI Dia mau nyebutnya Hunter Hunter apa? Kan itu Hunter tulisannya Hubungan Internasional Enak mana lo? Anak Hunter Maksudnya pengen di Pengen di Apa ya? Sosialisasikan ya Tapi Cuma dia sama gue doang Gue aja baru denger Anak Hunter Anak Hunter gitu Hunter? Oh hubungan Internasional Tapi gak populer juga ternyata Iya, iya, iya Nah pas Ospek Jurusan Bareng nih Kan dibikin Kayak MUN MUN berarti kan dibagi Negara-negara ceritanya Nah itu dikelompok-kelompokin tuh Random kelompoknya Gue sama dia Sekelompok berlima Apa berenam gitu Kebetulan Dapet negaranya Juga Indonesia lagi Jadi dalam Kasus itu MUN kita sebagai Indonesia Nah itu kan bagi-bagi Tuh kan bikin paper Dia serius banget Dari awal gue kuliah Udah Orang kok serius banget kuliah ya Gitu Kayaknya udah langsung Ribut Gini Sebentar kan gue waktu itu Masuk kampus kan Cuma gak mau ketemu hitungan Jadi gak seserius itu Lo Pempat gak? Pempat apa? Penataran Pempat gak? Waktu lo Udah gak ada ya? Gak ada udah Gak ada gue Di kampus? Mau masuk? Kan lo orba Oh iya Kampusnya masih orba kan? Oh iya bener-bener Iya Gue kan udah Tapi waktu penataran Pempat aja Ada yang serius juga Bikin paper tuh Ada yang serius juga Gue bilang Wah gila ini orang Penataran Pempat tuh jadi mata kuliah atau? Penataran? Kayaknya bukan Tapi ada nilai deh Tapi ada nilai Sambil kuliah sambil ikut penataran? Nggak sebelum Sebelum kita memulai kuliah Kita ke penataran Pempat dulu Oh jadi bukan semester 1 itu? Bukan Iya Eh udah masuk kali semester 1 Tapi tidak ada pelajaran lain Selain penataran Pempat Oh oke Jadi seminggu kalau gak salah Dosennya siapa? Dari luar? Dosennya dari Nah itu yang gue gak tau tuh Belajarnya apaan Bang Pempat? Iya pedoman pengayatan pengamalan Pancasila Tentang butir-butir Pancasila Oh Brainwash lah ya? Kayaknya sih ya Kayaknya ya Bagaimana menyelesaikan semua permasalahan dengan Pancasila Oh iya 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 Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu Sebenarnya ada bisa gitu Berapa lama tuh Pempat? Satu semester? Enggak Jadi sebelum kita mulai semester Iya Ada seminggu atau dua minggu gitu Belajar itu aja terus? Belajar itu terus Ada ujiannya? Ada Oh Ujiannya juga ada Eh ujiannya? Iya iya paper-paper itu Ujiannya itu tinggal di masa orba Oh aduh Hidup di masa orba adalah ujian Hidup di masa orba adalah ujiannya Iya 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 Oh ada Gua gak ada Gak ada Itu yang akhirnya di Yang dikritik juga Iya iya Pempat itu Pempat itu Nah itu Pokoknya gua bareng sama dia Dan dia emang pinter lah saat itu Gua udah tau lah dia pinter Tapi jadi masalah karena apa nih? Bukti itu Bukti kepintarannya Kelihatan dia pinter dan gua enggak Pas lagi Pas hari H Kan jadi delegasi kita ceritanya kan? Nah pernegara itu delegasinya Ada yang ketua Ada yang apa Ada yang jadi maskot Lu maskot? Gua maskot Gua pake baju gatot kaca Jadi yang lain pake jazz Rapi-rapi Gua pake baju gatot kaca Terus kenapa pada saat Suca lo gak mau di Suca kan gua pake kostum juga Tapi kan gak yang aneh-aneh Jadi pernegara itu ada yang kostum Ada yang pake kostum-kostum gitu Jadi ada yang rapi pake jazz Dia ada delegasi Ada yang pake kostum Gua satu Satu negara Maskotnya dua Satu gua Jadi itu satu temen gua Namanya Abi Enggak cowok Dia jadi Garuda Pancasila Pake kostum Dibikin Gitu Nah itu diem Hah? Yang itu diem Diem Pas sidang gak ngomong Ya ngapain ya Kok bisa begitu ya Iya juga ya Bener juga ya Gak ngomong Gak ngomong buat apa Apa ngomong Kan gak enak juga Mau ngomong serius Pake kostum Siapa yang mau dengerin Iya Itu Jadi emang dia pinter Dan emang salah satu Yang kalo kita ujian Kan emang dia ngomong tuh Dulu tuh Belajar uas tuh Belajar bareng Sampai pagi Di cafe deket kosan Yang masih buka Karena emang dulu gitu Bener Kami-kami ini yang Bodoh-bodoh Belajar sama mereka-mereka Yang pintar-pintar Pinjam satetan Salah satunya ini Nanda Ada ya Apa Maksudnya HI Belajar bersama Emang lu gak ada Gak ada gue Gak pernah gue Ya ada dong Karena pas udah mau ujin Baru belajar bareng tuh Minjam satetan Yang Gak ada Kan temen gue ada tuh Apa gue yang gak diajak ya Gue rasa gue gak diajak dah Lu gak Gak tanya Dari Amade Rai gak diajak Gak gue tanya di grup Lagi lu juga seangkatan Cuma 30 orang bang Iya harusnya lebih akrab dong 20-20 orang Justru makin ini kali Sendiri-sendiri Kompetisi Iya sih Kayaknya Kayaknya begitu Pagi Ini ujian Paginya ketemu Nah masing-masing pada Belaga panik tuh Gue belum belajar Kayak lagi mau Stand up Bareng-bareng Gue belum ada Padahal nilai bagus-bagus Bagus-bagus semua Kayak begitu Tapi kalau ini memang pinter Dan terjadi permasalahan Karena ada Anak isang Minta kerjain Jokin uas Jokin uas Pihi itu pengantar ilmu hubungan internasional Paling dasar lah tuh Paling awal Belajar teori-teori Apa? Gak jadi Sama dia di Mau ngejoks Gak tau Mau ngejoks Gak sih bujukin cerama Wah Wah Uas Wah Wah Udah bagus Adi ditahan Tapi dikeluarin juga Dikeluarin juga Itu Kayaknya yang bikin orang Jadi bermasalah adalah Karena dia orangnya Udah minta maaf Si anak kecilnya Si anak kecil sih Mabannya Maaf Dia kayak Aku bilangin jurusan ya Aku kenal loh semua dosen Yang disebutin Lu kenal gak? Kenal Mereka gue pernah nyebutin juga tuh Mas Nyoman Mas Pur Almarhum Almarhum Mas Bob Dia jadi asusnya Almarhum Mas Bob Dulu Profesor Siapa lagi sih tuh? Udah bisa digedein gak sih Yang diomongin? Gak bisa disitu Oh bisa di Itu tuh bisa di klikin Gambarnya satu-satu Nah Kanan Kanan Nah dia kan udah Udah minta maaf Terus makin di Aku ini Nia gitu Yang orang-orang itu Sampai nyebutin Dia kenal ini Kenal itu Kenal ini Intimidasi lah Mbak Sylvie Mas Pur Mas Nyoman Bang Tian Mas Nyoman tuh Ini Resolusi konflik Timur Tengah Beliau tuh Mbak Sylvie dulu yang mau bantuin gue Biar gue lulus Tapi akhirnya gak lulus juga Lulusin Nabi silang Sekarang ada tau katanya Nah iya Dari dikti Nah ikut ujian aja Jadi kan Iya ntar gue coba deh gue cari ya Iya Masih-masih lulus Tapi ada katanya bisa tuh Tapi harus ada masih bukti nilai-nilai dulu Karena ada lo masih Masih ada sih Kalau dicari Kalau lulus kan mantep Tapi jadi gak ada cerita lagi Iya lo cerita bagaimana Ceritanya baru masih ada cerita Setiap akhir cerita itu Alah adalah awal cerita baru Ini itulah Dia jadi dibikin Apa dibilang jadi Abuse of power Abuse of power Pernah itu salah satu yang kita belajar di Itu ya Ada kan Abuse of power Kayak gini Dia Ntar saya bilangin ini ya Terus dia pake bilang Sebagai mantan asdos Dan lulusan terbaik HI Unpar Yang berjuang di setiap prosesnya Ini yang jadi Dipake orang-orang tuh Itu dia highlight ya Mungkin niat dia Kalau gue kan Si temen gue ada satu juga tuh Di twitter yang rame yang retweet Dia dosen Eh dia Seangkatan juga Lagi di Jepang Lagi di Jepang S3 Itu gue juga reply-reply nama dia tuh Yang nolongin ya Mungkin emo Iya Namanya Aji Anak Bandung dia Tapi dia jadi dosen bukan di Unpar Jadi dosen bukan di Unpar Tapi dosen HI Di kampus lain Gue lupa di kampus apa tuh Sekarang lagi S3 S3 di Jepang Lagi S3 di Kobe Kalau gak salah Brian gak? Ah Bukan yang bumbu masak itu Kobe Ada Kobe ya? Ada Dia bilang dia udah Telepon-teleponan lah Mereka Di tweetnya ada tuh Dia bilang di telepon-teleponan Maksudnya memang mungkin baik Maksudnya si Nanda Karena dia begitu cintanya Mereka Dia sebel Ngeliat ada Anak Maba Baru masuk Minta joki-joki tugas Gitu Maksud dia awalnya Cuma kan Mungkin cara penyampaiannya Segala macamnya Jadinya Membuat dia terkesan Meninggi-ninggikan dirinya Dan Gitu Maksud dia mungkin Kalau lo ya Kalau lo Ada di posisi Nanda Apa yang lo lakukan Kalau ada Orang yang Minta Kerja ini Pihi dong Ah goblok Goblok lo minta Apa gue Gue yang lulus Gila lo Tapi kan kalau gue di posisi Nanda Oh iya Kalau lo jadi Nanda Berarti kan gue lulusan terbaik Dan aslos Apa yang akan lo lakukan Gak tau Apa sih Ininya Kesulitan kamu Apa sih Pihi pengantar ilmu Coba kamu pelajarin Bagian yang ini Itu yang penting Itu kan bisa ya Harusnya gitu Maksudnya energinya sama Yang dikeluarkan Untuk membalas Beberapa ininya gitu Cuma mungkin ya itu Kan kita gak tau juga Sini ada mungkin kesel Sasi cintanya Maha Yunpar Jadi gedeg Neliat ada orang Kalau lo gimana Tiba-tiba ada anak H, I, U, I Baru Bang Abdel Tolongin dong nih Mata kuliah ini Gue gak bisa Emang ada ya Mata kuliah ini Jadinya gak inget Tapi gue Agak Ini loh Seneng karena Banyak yang reply Kayak ingetnya tuh Hayunpar gue Gitu Iya Gitu Jadi kayak Apa gue segitunya Membawa Nama kampus Yang gue gak lulusin Bahkan Hoi Training Topik Sempet ya Sempet ya Dikirim Itu Hoi kita Iya Gue tuh gak sempetnya Klik pas training Karena Hampir Banyak lah Yang Yang Mention gue juga Oh Dibahas di Hoi Sanggulutan terbaik Tadi bilang Hoi Iya Kayak gitu-gitu Oh tapi nanda Boleh juga Kalau mau Ngomong Karena dia juga Kerjaannya kan Gak hi banget Gak hi Gak hi banget Nah itu yang membuktikan Bahwa gak semua Ada yang bilang kok Lulusan terbaik jadi celebgram nah itulah itu yang mikir gitu gak mikir jauh kelebihan HI itu kemarin baru kita undang tiktok iya benar walaupun dia lulusnya 7 tahun ya jadi lu bisa pinter di akademis dan bisa jago di sosmednya kayak ini di bidang lain, kayak Nanda kan dia terkenalnya karena cover-cover dance berarti jago dia ngedance dari kuliah jago ngedance Nanda tuh Nanda dance tapi dia pinter juga di kampus kalau ada acara apa ngedance tapi pinter di kampus gitu seimbang banget inisiator YouTube Rewind 2021 wow inisiator YouTube Rewind lagi katanya jadi dia otak kiri otak kanan bareng geraknya kayaknya jadi bukan ngomongnya jangan udah kok aslos lulusan terbaik kok jadi seleb salah salah lu udah selebgram lulusan terbaik lagi harusnya lu bisa ngomong yang sama ke Abdel masa HIUI jadi pelawak terus kenapa ya kan itu mana ada yang ada yang lulusan terbaik tuh harusnya nerima panas Sonic Award dong ada kan gue oh lu ya gue yang nge-tweet gue yang nge-tweet itu gue gue bilang lu ngapain itu gue itu gue nge-tweet membuktikan betapa gak jelasnya jurusan HIUI jadi kerjanya macem-macem dan lu membuktikan juga bahwa kita bisa bersaing lah udah jangan jangan berkecil hati kalau lu masih kuliah dan gak tau mau jadi apa ada orang-orang yang ngomong bilang dengan nanda ngomong gini bukannya HI Unpar jadi bagus malah jadi bikin jelek namanya karena ada lulusannya yang begitu apa ininya apa namanya sikapnya sikapnya nanda malah jadi bukan walaupun dia mungkin maksudnya dia cinta gitu tapi buktikan jadi kalau lulusan terbaik kok begini sih kelakuinnya gitu loh orang-orang jadi ngeliatnya gitu udah gitu jadi merembet ke jurusannya kan ke HI itu kok gimana sih ini paling keren tapi gak jelas kerjanya jadi apa ini paling keren emang gak jelas kalau pendokter Ho'ohihi dari episode 1 udah tau kita udah bilang dari awal habis udah bilang dari awal HI itu lulusannya gak jelas mau jadi apa iya gitu karena daya tampung untuk sejalur dengan mata kuliahnya itu cuma dikit karena yang bilang gitu lulusan terbaik bukannya jadi diplomat ya aduh 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 udah jelas yang ngomong kayak gitu pasti bukan anak HI udah pasti bukan anak HI karena aduh sulit ada lagi yang gini di Instagram tuh mungkin lu di tag juga lulusan HI yang apa sih lulusan-lulusan HI yang berprestasi apa ada Bu Retno jelas men lu ada Ernest ada siapa? tulus enggak tulus arsitek arsitek unpar gak usah tau deh kan unpar juga tulus tapi arsitek itu ada siapa lagi ya ada deh beberapa gue enggak kayaknya lu enggak ada deh bang kalau kita udah bikin acara 20 episode 22 episode loh masa kita enggak ada sih bukan ada lulusan HI-HI doang bukan unpar doang oh ini nih Bima Aria ya HI unpar otomat hukum dong ini kan alumni alumni unpar doang bukan bukan HI-nya oh si Rahman dia ngesertnya lulusan HI unpar terbaik tapi keluar image-nya banyak HI unpar doang Chantal Della Conceita wah Chantal pernah dateng ke acara HI unpar dulu dia HI unpar kalau HI-HI yang jadi penyiar itu Valerina Daniel oh Valerina Daniel iya iya di metro cukup banyak HI unpar juga kayaknya banyak jadi news anchor ya banyak temen gue yang jadi news anchor ada Yulia Sepatmo tuh sekarang jadi HI-UI Pemret RTV yang munyusnya oh Pemretnya Pemretnya dia sekarang keren udah Pemret ya bos terus siapa lagi ya anak AI 90 tuh SCTV tuh siapa namanya Upar Ariel Arsitek kalau gak salah anjir Boris Bokir ada G ada lu ada gak ya gue gak ada Marcel hukum setau gue Boris kan hukum GHI karena gue gak lulus Bang alumni 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 kan lulus dong enggak dong alumni tidak harus lulus alumni penting tapi gue gak penting coba lewat lagi siapa tau Yunarto Wijaya tuh HI juga Anissa Pagi HI 2006 Santatan G Tika Panggabean HI Syarifah Danis HI Coki Denny Chandra HI HI Denny Chandra HI terus Coki Sitohang tuh hukum kalau gak salah Sofi Hukum Regi Hasibuan HI Regi 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 dia lulus dia Mong Sidik juga tapi cuma setahun Danet juga lulus Danet HI Danet HI Danet HI Oh banyak Gue doang gak ada bener banget Terus terus Coba Apa mau sini gak ada deh Karena mau sidik juga gak lulus Mau sidik cuma setahun Kalau gak salah Habis Habis lo gak ada loh lah Ntar kita masukin lah Wah gak usah deh Gak usah masuk dah Gak perlu gue Udah netizen inget gue sebagai HI Unpar aja Gue udah seneng Seneng gue Begitu ngomong ada HI Unpar Yang pertama kali Top of my nya tuh Gilang Kita berdua Karena HI Tapi karena Unparnya gue Kita berdua juga di Take Mulu kan Ini HI Unpar nih Eh HI ini Anak HI ini Gitu gue Itu aja gue Ringgo Aku gak tau Kalau Ringgo apa Marco Marco Kusumawijaya juga Unpar Gue baru tau Hasnan Habib juga Unpar Sofina Vita Asifalatif nih Oh Asifalatif Karasekar Bawah gue nih 2008 Karasekar Bandanera Kakaknya Kakaknya Ishana Si itu Tika juga HI Tika Pak BN Iya Tau gue HI juga Kayaknya Project POM itu Kebanyakan HI Iosih juga Maruar juga HI Tuh Banyak lah Anak HI Iyat Santal HI Iyat 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 Vicky Shue juga Gue tuh pernah ketemu Dia acara Apa ya gitu Bareng sama Vicky Shue Ngobrolnya HI juga Atas lu Atas gue Tapi gak terlalu jauh Lupa gue Di 2003 kali ya Tunggu Itu Gue gak ada Gapapa Tapi orang ingat Ingat Program di Youtube Iyai Iyai Gue udah mau populer Kan HI Banget Gue Parah Dan gue itu Kedua Ada yang komen Lulusan terbaik Harusnya diajak dosen Bikin apa di Youtube Gue udah jajak Iya bener-bener juga Sebagian arah sumber Iya enggak Karena gue waktunya Lebih low Daripada Nanda Nanda lebih sibuk Ya begitulah Semoga cepat beres lah Tuh urusan Dan gak merembet Kemana-mana Tapi kita tahu Kau niatannya baik Niatnya baik Untuk menjaga marwah Hali Cuma kadang kan niat baik Suka tidak Salah Apa Deliverinya mungkin salah Salah Mungkin menulis materinya Udah bagus Deliverinya Belepotan Belepotan jadinya Oke Sekarang kita masuk ke Terus sekali Luar negeri Ini Pakta pertahanan Australia Australia Jepang Amerika Amerika juga Ada dua Australia Jepang Amerika India Kalau gak salah Bikin pakta pertahanan Untuk melawan Jepang India Amerika Inggris Untuk memperkuat Hubungan pertahanan Tidak lain Tidak bukan Adalah karena Cina Sebegitu takutnya Orang-orang ini Dengan Cina Kayaknya Mempunuhin Amerika Iya lah Siapa lagi Iya dong Cina kan sama Eh Cina sama Rusia ya Cina sama Rusia Temenannya Mereka gak usah Temenan banyak juga Negaranya gede-gede semua Gede-gede Ini Jepang Australia Udah ini nih Australia Jepang India Amerika Inggris Termasuk tekanan Cina terhadap Taiwan Sakyatat perdagangan Lain-lain Jadi memungkinkan Australia dan Jepang Kerjasama dalam Operasi militer Pertahanan dan Kemanusiaan juga Iya Gitu Ini yang bilang Hubungan politik internasional itu Multidimensi Lo lagi perang dagang nih Tapi memperkuat Posisi lo Memang secara ekonomi Kurang ini Lo bikin tuh Fakta pertahanan sama yang lain Iya Secara militer lo kuat Padahal mungkin lagi perang dagang Mungkin lagi perang dagang Lo jangan macem-macem Ntar gue ini gitu Militer gue kerjasama Mungkin mereka gak akan bikin Apa Nyerang atau apapun Cuma Cina ngeliat ini kan Australia gabung sama Jepang nih Wah sama Amerika nih Gue harus cari temen nih Nah Yang manusia Rusia juga lagi dimusuhin Iya Iya Tapi dia punya Itu yang kuncian tuh Gas Gas Stok Stok gas Untuk ke Eropa Untuk ke Eropa Logo stop Kedinginan Kedinginan Eropa Kedinginan Eropa Dari yang mati Ngacet Karena salju Di Inggris ya Di mana Sebenernya hubungan Antar negara Dari dulu tuh Begini-begini aja Dari dulu begini-begini terus Lagi ada kepentingan Nama ini Ah gue Temenan sama ini Misalnya lagi saingan Ah gue dekatin ini Kalau lu gak mau sama gue Ini gue punya temen ini loh Gue punya temen ini Dia jadi Dia punya temen banyak nih Cari temen lagi Kayak waktu di Indonesia dulu Yang bikin GBK itu kan Buat Ganefo Games of New Force Iya Apa siapa tuh Namanya Pak Karno Iya Bikin Games of New Force Karena dia gak mau ikut Apa gitu Olimpiada atau Asian Games gitu Gue bikin sendiri ini Untuk yang Negara-negara yang Asia Afrika tuh Iya Untuk melawan Blok Barat Sama Blok Timur Gue gak mau ikut Dia bikin Dia diri New Force Iya Gue punya temen nih Walaupun sama-sama berkembang Tapi kalau banyak Bisa ngalahin yang Kuat juga Yang udah ada Iya Kalau gue Benar-benar berkembang Semua udah Gue stop Gue gak mau Impor barang dari lo Mati juga Mati juga Mati juga Iya Emang 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 multidimensi Dan hanya Yang bisa menyelesaikan ini Lu ngomong itu Gue jadi Ingat kemarin Ada Ini Perusahaan-perusahaan Yang gede sekarang Bosnya orang India CEO Google India CEO ini India Pokoknya teknologi Semua India Terus Karena India sudah sadar Negaranya adalah Negara Pengelola Orang-orangnya tuh Pengelola Cina tuh negara Produsen Indonesia Konsumen Gitu Nah Tapi kalau tidak ada Indonesia Semua di atas tuh bangkrut Untuk membenarkan Membenarkan kalau Indonesia Cuma bisa konsum Tapi kalau gak ada kita Bangkrut semua di atas Bener sih Gak ada yang beli juga Gak ada Kita kan pasar besar Bener Ada 200 juta orang lebih Iya Coba Cina ditakuti Karena dia banyak juga Kadang-kadang dia gak usah Ngapain-ngapain Dia dibikin sesuatu Untuk diri Iya udah cukup Udah cukup Karena 1M Negaranya apa 1,3 Rakyatnya 1,3 1,3 Iya Iya Tuh Memang bener Makanya kenapa Kenapa orang pada gentar Puluhan orang meninggal Setelah 125 ribu mobil Terjebak macet Gimana nih Pakistan Pakistan Selamat balik Selamat balik Aku banyak banget Terjebak macet Kota wisata Resort pegunungan Terjebak macet Orang mati kedinginan Tapi hubungannya sama Rusia Tadi apa Maksudnya kalau Lo gak dapat pemanas Oh ya Tapi ini kan di mobil Iya maksudnya Iya di mobil aja Yang bisa hidup pemanas Lama-lama habis juga Apalagi Karena macet parah ya Apalagi di rumah Gitu Jadi ada Barganing position Di Rusia ini Gitu Tapi kita liat aja nih Paling ntar lama-lama Juga Ntar temenan lagi Temenan lagi Iya Semuanya temenan lagi Kalau ada kepentingan Temenan lagi Ini mungkin secara Lagi militer nih Lagi condong Ke Australia Jepang Amerika Sama si Inggris Karena permasalahan apa Cina sama Amerika Temenan Benar-benar Jepang sama Australia Musuhan Sekarang ini kan lagi Masalah yang Kayak apa Taiwan Gitu-gitu kan Amerika lagi gak setuju nih Soal Taiwan dan lain-lain Iya Tapi soal dagang Gak mungkin Mereka berhenti Kan semua Made in Cina Iya Apple semua Made in Cina Disana di Bikinnya Lebih murah Lebih murah Tenaga kerjanya Terus mungkin Sumber daya alamnya Juga lebih deket Nganter Nganter baterai Misalnya Bahan-bahan baterainya Gitu Gitu makanya Gak mungkin Se Apa ya Misalnya mereka Iyalah ini untuk Melawan Kekuatan Cina Tapi sebenci itu Enggak pasti Tetep ada berhubungan Tetep ada Bahkan orang Negara yang tidak Berhubungan diplomatik aja Bisa melakukan Perdagangan Secara Mungkin tidak ada Perwakilan Duta besar Kedutaan besarnya Di negara itu Tapi kita melakukan Perhubungan perdagangan Ada Gitu Gak usah antar negara Antar orang aja Kan kita selalu dibilang Kayak misalnya Pas di kampus Gak usah terlalu Galak-galak lah Lama junior Ntar pas di dunia kerja Lu butuh kerjaan Nama dia malu nanti Kalau lu dulu Galak-galak Iya kan Kayak gitu kan Selalu dibilang Iya bener Bisa aja lu pas Melamar kerja Ternyata HRD-nya junior Lu dulu Pas di kampus Yang lu marahin Karena memang kita berasa Kalau kita dimarahin Kalau gue ya berasa Gue masih ingat gitu Sama orang Yang sama-sama mahasiswa Tapi kok marahin Apaan ininya Iya Apa Peringkat lu apaan Sehingga lu Kita sama-sama mahasiswa Lu aja Cuma karena lu masuk duluan Sama-sama mahasiswa Belum lulus juga Iya Ngapain lu segitunya Segitunya gitu Sama junior gitu Kecuali emang itu Pas ospek Pas ospek Ya udahlah Setelah itu kan juga biasa aja Iya Tapi kan kadang-kadang ada yang Ada Di luar ospek masih Sok galak Sok apa Cuman karena dia masuk duluan aja Bahkan kadang-kadang ada Junior kita yang secara angkatan SMA Di atas kita ada banyak Junior secara Oh iya bener Banyak Ada Iya kan Misalnya 89 nih Ikut gak lulus 90 ikut gak lulus 91 ikut baru lulus Baru kuliah Baru kuliah Tapi secara umur Secara umur Ketuaan dia Gitu Gak usah pas Lulus Kuliah pas dunia kerja Pas di kampus aja Misalnya lu senior Lu sosok galak Lu belum tentu lulusnya Tepat waktu Iya Ntar bisa satu mata kuliah bareng Ntar butuh tugas bareng Ah Malu nanti Malu Emang udah gak usah galak Gak usah galak-galak Apalagi di dunia kerja lah Iya Dunia kerja tuh udah Semua rata sih sama Mungkin karena Waktu kita muda itu Perbedaan setahun dua tahun itu Kerasa banget Kerasa banget Kerasa banget Bener Tapi terpada saat kerja Gue beda sama gila 19 tahun Iya bener Kerjanya bareng Jadi begini Iya Coba Bang Abdel kuliah Gue baru lahir loh Coba Kalo pas Mikirin itu Kayaknya jauh banget tuh Iya Lu kuliah gue baru lahir Iya nih Gue lagi kuliah nih Terus di rumah sakit ASI Lagi baru lahirin Nah itu lu tuh Iya baru lahirin tuh Nah itu lu Gue lagi naik metromini Udah Lu baru ayah-ayah Lu naik metromini Gak ada kepikiran Gue akan kenal gila Gak ada kan Gak ada Gak ada Gak kepikiran juga Akan kenal sama bayi Yang baru lahir Iya bener Akan kerjasama sama bayi Yang baru lahir Di rumah sakit bersalin Iya Gak akan gitu SD-nya umroh Gak akan Wah SD-nya umroh SD-nya umroh Tapi gue juga Gue juga gak kepikiran tuh Akan punya Punya kenalan Yang SD aja udah umroh Gitu Kenal lagi gue Iya Bener 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 Gak apa-apa lah Gue gak masuk alumni penting unpar Tapi gue SD udah umroh SD umroh Temen gue punya ruko Ulang tahun di Myanmar Kemarin ada yang ngetweet gitu tuh SD umroh Lupa gue lagi ngomongin aku Pokoknya dia masukin Tiga elemen itu Ulang tahun di Myanmar SD umroh Sama temen punya ruko Itu loh temen punya ruko Paling gak penting Iya Aduh Aduh Ya Allah Oke lanjut berita berikutnya Wah ini lagi ada kerusuhan Di Kazakhstan Karena demo Kenaikan harga bahan bakar Kalau gak salah LPG LPG ya LPG Cuman katanya LPG itu udah jadi bahan bakar Mobil Gas Jadi orang-orang katanya Udah pada konversi Mobilnya jadi pakai gas Tau-tau harganya naik Nah itu yang bikin jadi Rusuh Sampai ada meninggal 8 orang ya Berapa Ada yang meninggal kok Katanya udah mulai ada yang ditembakin Dan Amerika udah meminta Kazakhstan untuk stop Nembakin kebomong katanya Tuh ada yang batu Tongkat Gas Merica Merica sih Ini lagi Ini maksudnya kali paper spray kali Oh iya paper spray Atau paper ini Merica doang disebutnya ya Batu Tongkat gas Merica Garam Dua si Ini dua sendok makan Dua siung bawang putih Ini mau bikin roti loh malam Bawang molotov Iya paper spray Nah petugas bandara Padahal kita baru aja Itu loh Studi banding Nah Ke Kazakhstan Jadi Kazakhstan rusuh Ternyata baru ada yang studi banding Anggota DPR dan Bapenas Iya Karena katanya Kazakhstan pernah Pindahin ibu kota juga Jadi ini studi banding dalam rangka Pemindahan ibu kota baru kita Ke Kalimantan Ke Penajam Pasir Ada berapa orang nih Kalau gak salah Lima Lima orang Sebenernya gak banyak Yang ini Cuma kan Mereka keluar negeri Lagi Imbauan jangan keluar negeri Yang imbauin adalah Kan presiden bilang Kan omikron Bapenas studi banding ibu kota baru ke Kazakhstan Mungkin mereka menganggap Kazakhstan bukan luar negeri kali ya Ini tangan puring Karena katanya Kazakhstan pernah Mindahin ibu kota juga Jadi mau studi banding Ada beberapa yang ke Dubai juga Untuk? Untuk ini Pemindahan ibu kota juga? Iya Emang Dubai pernah pindah ini ya Guni Emiratara pernah Pindah ibu kota ya Padahal kalau mau pindah ibu kota Gak usah jauh-jauh Kan ada naipidau Myanmar Itu yang gak kepake Tapi kan pindah juga ibu kotanya Dari Yangon Kenapa gak kepake Karena begini-begini gitu kan Maksudnya gak usah jauh-jauh ke Kazakhstan Yang tetangga deket kita kan juga sempat pindah Ibu kota gitu Dari Yangon Dari Yangon Kenaipidau itu Mungkin dilihat Mau lihat yang berhasil Oh ini berhasil Pindah ibu kota ya Tapi kalau yang itu gak berhasil Tapi kan itu harus dilihat juga Kenapa dia gak berhasil Nah itu Kadang-kadang kita perlu belajar Dari keberhasilan orang Dan kegagalan orang Coba Kazakhstan memang Pindah ibu kota kapan? Ada gak sih diberitanya Gue lupa deh pas baca Kayaknya gak ada ya Kalau gak ada Ngapain dia ke situ? Gak maksudnya kapan Ibu kotanya pindah tuh Myanmar itu kan Kalau gak salah Kapan ya gue bilang Myanmar Pindah 2012 ya Nah apa itu? Pindah ibu kota Enggak ada 2005 Myanmar pindah 2005 dan sekarang masih sepi Coba Kazakhstan kapan? Mengubah nama Mengubah nama Tuh ada tuh Kesuksesan Ada Di atas terus Paling atas Kesuksesan Pemilihan ibu kota Dari Almaty Seperti anak dari Kepemimpinan Presiden Nur Sultan Nazarbayev Sehingga untuk menghormati beliau Kazakhstan mengganti nama Astana menjadi Nur Sultan Astana Anyar ada tuh di Bandung Astana Anyar Astana Anyar Berarti dia Dari Almaty Ke Nur Sultan Ganti nama doang? Enggak Oh pindah Dari Almaty dia Nama-namanya Sebelumnya Astana Pindah ke Astana Tapi Astana diganti nama Jadi Nur Sultan Tapi yang kerusuhan itu kan Di Almaty kan? Masih di Almaty tau Kerusuhan yang itu Yang tadi Coba baca deh Di Almaty tau Almaty bener Iya kan tuh Kerusuhan di Almaty Masih di Ibu Kota Lama Oh di Ibu Kota Lama Pindahnya kapan? Ada gak yang Kazakhstan tadi? Coba Kapannya itu Tahun berapa pindah? Suka halaman ini? Oh enggak Tuh mana 2005 nih baru Myanmar Masih sepi ya Wajar Lama pasti pindahnya Ini 97 dia udah pindah 97 mungkin ya Sekarang udah pindah semua Orang-orang Dulu kan dipanjangin Bumi serpong damai Sekarang Bumi gerbong Bunyi gerbong ramai tuh Di plesetin tuh Waktu Bunyi gerbong ramai Bunyi gerbong ramai Plesetan iklan kan dulu sering banyak Bunyi gerbong ramai deh Lama emang Iya Lama Yang kita pun Apa? Kokas sempat sepi tuh Setahun Kok Kokas? Mall Oh Kenapa tiba-tiba jadi Kokas Karena ada kotanya Kota Kasablanca Kan pernah ada yang bikin tuh Di Twitter Lima kota teramai di Indonesia Jakarta, Surabaya Apa-apa Kota Kasablanca Paling bawah Tapi emang penuh banget sih Kota Kasablanca Luar biasa Pakai itu penuh Tapi gue Pakuon gue Di dalamnya Gak begitu rame ya Rame ya bang Rame banget di dalam kokas tuh Di mana ada dinosaurus Oh iya ada Tapi maksudnya Emang gak kerasa rame tuh Yang daerah food court Bawah tuh penuh tau Gue kalau masuk ke Parkirannya Emang rame banget mobil Tapi begitu masuk Oh mungkin karena gue gak ke food court Di kokas ada perkantoran juga Yang beli ke Starbucks Di kokas ada Oh ada 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 yang sebelahnya kan Ya ada perkantoran Oh rame ya itu ya ininya Rame lah bang di dalam Emang lo ngerasanya gak rame Di dalamnya Kok di dalamnya gak serame itu Tapi emang suka ada Mau yang gitu sih bang Parkiran mobilnya susah nyarinya Tapi di dalam kok sepi Kayak gimik kali mobil-mobil Nah mungkin Operasional Parkir disini dah Iya Biar rame Biar rame Soalnya katanya Opening-opening Toko roti Toko apa yang ngantri Suka ada gimiknya Itu salah satu temen gue pernah jadi IONya Jadi ngantri bohongan Bohongan Tapi mereka beli gak pas sampai kasir Iya dikasih aja Oh Dikasih inian gitu Film nonton film pro apa Awal-awal Iya Kadang PH kan dibeli tiket Semua Penayangan awal Karena penayangan awal Menentukan sekali Apakah akan panjang Apakah filmnya di bioskop Iya Iya kayak gimik marketing itu Temen lu ada ION itu Pembukaan store Dia waktu itu apa ya Pokoknya salah satu brand Brand juga deh Yang bikin toko Toko di mall Dan turung ngantri Turung ngantri memang itu gimiknya Makanya kita harus lihat Sebulan setelah Masih rame gak Masih rame apa enggak Kalau dia masih rame Memang bener-enak berarti Untuk semua warga Indonesia Yang masih kayak polos Ngeliat sesuatu tuh polos Ingat di dunia ini Atau di Indonesia lah Semua bisa diakalin Bisa diakalin Bisa Semua bisa digimikin Semua bisa digimikin View subscriber bisa dibeli Like follower bisa dibeli Emang vis bisa Vis bisa Vis bisa Bisa bang Apapun bisa Subscriber bisa beli Bisa Tapi gak itu Gak masuk ke youtube studio gitu Bisa Boleh dilihat doang Bisa 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 Semua bisa diakalin Ngantri Buka store bisa Penonton bayarnya Bisa Semua bisa diakalin Tapi itu Teknik marketing yang sah sih Kalau kata gue Sama aja lo pasang billboard Lagi makan Terus keenakan gitu Sama aja sih Jadi semua itu bisa Itu adalah bagian dari Marketing Ini kita semua gimmick ini Bikin ini Sawiria tuh yang ngirim kita-kita juga Ini Sawiria nih Yang kita Sebenernya gak ada yang ngasih kita Sawiria Kita Ngirim kita sendiri Pake nama-nama lain Biar orang terpacu Terpacu Website kita-kita juga yang bikin sebenarnya Ivan Kusuma Ivan Kusuma Ivan Kusuma Kita-kita juga itu Biar keliatannya Oh iya Oh iya Keren Fansnya militan banget Padahal enggak Cerdas Berkualitas Kerusuhan di Kazaksan kita yang bikin Wah enggak dong kejauhan Biar ada berita disini Enggak ya Biar kita ada bahasan Enggak Enggak Terlalu Terlalu ini Iya Tapi mengenai yang fakta tadi Australia Jepang Nah itu kita yang bikin Tapi ya itu tadi yang anggota DPR ke Kazaksan Itu yang menjadi masalah adalah Kan lagi jangan keluar negeri sekarang Di bawahnya ada Kenapa mereka malah jalan-jalan Enggak jalan-jalan sih Kerja Itu dibanding Ya tetap aja Ntar pulang kalau bawa Omikron Kayak yang ke Turki kemarin kan bawa Omikron tuh Mungkin Kazaksan enggak ada kali Omikron? Iya Belum Iya kali ya Iya mungkin ya Turki juga Turki udah ada belum sih Omikron Kan ada yang kena Oh iya benar Tapi Omikron Kenanya Oh iya Covid apa Omikron? Omikron Omikron? Iya Yang penyanyi itu kan Yang Yang suami istri itu kan Iya Makin spesifik Makin spesifik lagi Yang tokoh kue diponokin Yang baru ketemu dua keluarga itu kan Iya Yang satu Keluarga yang satu teman gue itu kan Wah Yang pernah main film bareng lo ya Wah Ah siap Wah Udah mah Iya iya Akhirnya Jadi coki muslim ya? Apa sih? Jadi coki muslim Dua keluarga coknya Coki lagi di rehab Iya iya Ketemu di Turki Lu jangan bikin Ini Eh tapi gaji DPRD DKI naik Tiap anggota dewan Bisa kantongnya 139 juta per bulan Aduh terlalu dikit Menurut gue terlalu dikit Tapi untuk DPRD DKI 139 juta per bulan Harusnya naik lebih banyak lagi Kenapa emang? Gak apa-apa Emang ada? Biar mereka senap Ada yang setuju gitu Ini gue udah baca Tunjangan-tunjangannya Yang naik lumayan nih Tapi 139 juta per bulan Totalnya jadinya Totalnya Coba nih Bawa kebawahan dikit Ini yang naik nih Uang representasi DPR 3,7 M per tahun Untuk 106 anggota ya Jadi per orangnya per bulan Dapet 2,9 tambahan Tunjangan keluarga 700 juta per tahun Per orang dapet 500 ribu Tunjangan beras Per orang dapet 600 ribu Tunjangan uang paket DPRD Uang paket apa maksudnya? Uang paket Paket data itu Masa 250 ribu Kurang lah paket data Per bulan kan jadinya nih Dapetnya Per bulan 250 ribu Untuk anggota DPR Yang mobile tinggi Internet Buat nonton lagi sidang Kurang pasti Ada wifi ya di gedung DPR ya? Iya, wifi dikasih Tunjangan alat kelengkapan DPR Apa alat kelengkapan? Coba per bulan berapa? Show all Show all Show all Show all Itu mungkin inian Papan jalan Alat kelem Oh, nggak mahal 150 ribu Per bulan Per bulan Mungkin ini Pulpen Kertas-kertas Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan anggota DPRD Ini kali baru 21 juta sebulan 21 juta per orang Komunikasi intensif Pimpinan dan anggota Apa kira-kira? Zoom Bukan Laptop Maksudnya per bulan beli laptop Mungkin bukan 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 apa Bukan Komunikasi Alatnya yang Tapi Kehadirannya yang dihitung Oh Kita perlu ini di luar dari sidang yang Benar Yang udah dijadwalin Karena kan kadang meeting di Restoran Restoran Kayak gitu kan Di klub malam Di klub malam Enggak Aduh, klub malam kan udah malam Oh ya Udah gak jam kerja Oh jangan-jangan apa lebih mahal Dibayar Kalau udah malam Mungkin nih lagi nih Oh kita perlu Meeting nih sekarang nih Iya Dia lagi di mana Nah mungkin itu yang dihitung Kehadirannya 20 juta banyak bang Sebulan Berarti Satu kali Ya kalau Itungannya Misalnya ada 15 kali 15 kali meeting Masalah yang begini Komunikasi intensif Kan Bayarannya sekali datang 1.500.000 paling Oh ya buat makan Makan berapa bang Satu Ya kan dia bawa Temennya Oh ya ajudan-ajudan Semua kan dibayar Ya oke oke Masih Nah ini nih Tunjangan reses 6,8M Per tahunnya Per orang dapet 64 Tapi ini per tahun Per tahun Per tahun dapet 64 juta Karena reses juga Setahun sekali ya Apa dua kali sih Setahun sekali Tapi pada saat resesnya Pergi ke Konstituen Jadi mungkin ini Untuk biaya itu Oh Perbaikan jalan Perbaikan ya Ngeliat-ngeliat Bikin perbaikan lapangan Bul tangkis Itu dari dada ini Oh dana reses Perbaikan formula E Wah Gila emang panitia formula E Kasian loh Calon presiden kita Kejeblos kakinya Ada kambing lagi Sekarang gitu lagi Apa nih Terus ada lagi Yang videoin Selain dia Dia kasih Handphonenya Karena pas dia keluar dari itu Udah gak megang handphone Kalau lu perhatiin Jadi kayaknya handphone Dikasih ini Tolong Segera jauh mundur Sampai bagus banget Warna merah Anjrit PDI Nggak Diri PSI Diri PSI Merah juga ya Sore Pak Giring Tapi saya lucu Lihat Giring 1 SMA 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 Giring Oh iya Kan SMA Maraisal sama Afgan juga Tapi gak jadi presiden Mereka Ini nih Kalau Giring jadi presiden Tapi Raisal gak kejeblos tanah Karena dia gak PSI Wah Ntar kalau Giring beneran jadi presiden Ustadz lo nambah lagi Kan gue gak kenal Tapi banget Giring 1 SMA SMA sama presiden Indonesia Kita kalau gak kenal Tapi ada yang berhubungan Sama Sama kehidupan kita Kita pasti akan ngakuin Eh 1 SMA tuh sama gue Yang SD 1 SMA Obama aja kan Iya Dimenteng tuh Dimenteng banyak Iya sih Udah 1 SMA Obama Iya Tukang satenya aja Yang belum ketahuan siapa Hah? Tukang satenya Tukang satenya Yang dibeli Oh iya Yang dibeli ya Iya itu kalau Dapet tuh Gue rasa udah nyari tuh Berita Apa namanya Portal-portal berita nih Tapi diseberangnya Jadi ada tukang jual nasi gila kan Sebutnya nasi gila Obama Karena dia di depan SMA Obama Jualannya Obamanya gak disitu Obamanya gak gila kan Obamanya gak pernah makan disitu Tapi gak gila juga Obamanya yang masak Kuliah di BSI aja Obama Itu Iya ya ya Iya ya Itu kejeblos Kasian Gimana tuh Gue ngeliat sepatunya Sepatunya ya Udah gitu Ada lagi yang bikin Video Kandingan Pan 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 gue liat Dia gak nemu kambingnya Dia gak nemu kambing Iya kan gak nemu kambing kan Karena lokasi yang di Beda Emang beda Beda gak sih Gue liat sih yang pan tuh Kayaknya sama deh Sama ya Dia gak ketemu kambing Ketemunya giring Lagi jeblos Ada giring lagi jeblos Ada bahasanya yang dipan itu Kita digiring Untuk Oh ada Oh gitu Ngomongnya gitu Digiring Digiring lagi Terakhirnya liat gak Keinjek sendiri Main TV play Kaki keinjek kaki sendiri Gini Aduh Iya Orang pada protes Ya salah lah Datang sekarang Kan Februari baru dibangun Tapi Februari mepet banget ya Februari Maret April Mei Juni Tapi yang Kayaknya ngerti itu ya Itu kan cepet Bangunnya Bangunnya ya Bisa sebulan dulu Apa ngasfal itu cepet Tapi gue salah satu yang Menyetujui Apa Menyetujui Langkah-langkah dari PSI Dengan mengkritisi ini Jadi kerjanya akan Benar Gue lagi diperhatiin nih Sama ini nih Karena Oposisi itu kan tetap perlu Perlu Kalau semua setuju kan Gak asik jadinya Iya Cuman orang Gak ada yang protes Gak ada yang apa Orang Mengkritik akhirnya Kenapa PSI Cuman DKI doang yang di Karena bukan mereka Mereka di DPRD ya Iya DPRD DKI Iya kan Iya Tapi di tempat lain juga ada Kenapa gak ada Jauh ongkosnya Transport Jauh di Jakarta aja dulu lah Jakarta aja banyak kan Bagi mereka yang harus di Ah bener Kalau mereka ngurusin jauh-jauh Di mana gak Rame Dibahas Gak bisa giring Kenapa itu lucu ya Menurut saya lucu loh maaf ya Pak Giring ya Di PSI ya Ada yang menyadari gak sih Saya kan dia strateginya Hampir sama sama yang kemarin ya Tahun 2019 Kritis banget sama ini Ya akhirnya kepilihnya segitu doang Nah itu dia makanya Kenapa dia gak mau ke tempat yang lain Menurut gue nomor satu yang bikin PSI Yang milih dikit Pakai bro sis itu ganggu Bro ini sis ini Kenapa masih pakai bro sis Kalau dia pakai bro sis nutella Bronis Apa sih Bronis 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 maksudnya bronis Bronis nutella Aduh lebih enak tuh Bro sis Bro sis Bro sis Bro sis Iya itulah Bro sis ganggu 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 Manggulnya biasa aja gitu Gak bisa pakai bro Sis Tapi tadi kita kan baru bahas Semua tuh bisa diakalin Semua ada gimmick Semua bisa teknik marketing Iya Apakah ke jeblos itu Iya Sengaja Iya lah Pasti Iya gak Iya Karena kan lo jalan Lo kan liat depan dong Gak yang Tapi ada orang ke jeblos loh Ada Orang ke jeblos ada loh Yang gak ingin Orang ke jeblos ada Ada Tapi Tapi gak pegang handphone Enggak Tapi tuh menurut gue Terlalu apa ya Terlalu Stage Apa ya Stage Di stage gitu Di atur gitu Kayak ini ya Itu adalah stage act gitu Iya terlalu di atur gitu Jalan-jalan ke jeblos Kalau sengaja gue rasa Dia gak akan pilih sepatu itu Justru Kalau dia pakai sepatu jelek Atau pakai sepatu bot karet Orang Oh udah siap Iya dong Pakai bot karet udah siap kotor Justru ini kelihatan Dipakai sepatu biasa Emang cuma pengen ini Menurut saya Keliatannya kayak Tapi gak Itu bener kayaknya deh Oh ke jeblosnya bener Jeblosnya bener Aduh Mau jadi presiden yang bohong ya Bukan Tapi kenapa dia gak langsung Pas lagi ke jeblos itu Lama ininya Ya Karena masih nyari Tanaman yang jeblos Tapi kalau kita mau ambil sisi positifnya Ini adalah Monitoring dari masyarakat Benar Benar Dia atau apartai Dia adalah masyarakat Tinggal di Jakarta Dan punya hak untuk Memonitor Segala Proyek Proyek Yang mengambil uang rakyat Dia bilang gitu Termasuk Bagian dari monitor Proyek-proyek Proyek besar Terutama dua proyek yang selalu kita monitor Harusnya tiap minggu ada Apa? Satu Formula E Satu lagi kereta cepat Kereta cepat Udah lama nih gak ada berita kereta cepat nih Iya ya Udah iya Iya kan? Nah justru ini yang bahaya Kalau udah lama gak ada beritanya Nah yang kemarin dibongkar Karena salah tempat mana? Yang mana? Yangnya salah satu dibongkar Itu kereta cepat Oh itu kereta cepat Kereta cepat Bahaya itu ya? Justru menurut gue Kalau satu isu atau satu proyek Beritanya udah mulai berkurang Itu yang bahaya Itu yang bahaya Ada apa yang terjadi? Kemarin kan kayaknya rame tuh Ada besi yang dicuri Ada besi dicuri ya Ada yang ternyata Minjem duit lagi Ada yang katanya Terlalu mahal Gak akan bisa balik modal Nah aku udah lama nih Gak ada berita-berita apalagi nih Udah terlalu lama nih? Iya Udah terlalu lama Tapi Formula E Selalu ada Formula E selalu ada Walaupun sebenarnya Di pembahasan tuh Gak ada tuh Formula E Rahman gak mau dia Formula E Kayaknya dulu mulai ke Anis-Anisan Gak pernah ada Formula E ini Ini gak ada nih Di pembahasan kita yang kali ini Gak ada Gak ada Bahkan tentang giring ke jeblos gak ada Gak ada Tapi dia tau Dia tau Dia tau Ini kita ngomongin DPRD Pasti akan disini Nyambung Karena dia udah tau Alur pemikiran kita Dia udah tau Ada sosok Kasih berijing aja Tuh Empat minggu yang lalu Empat minggu lalu Iya akhir tahun Iya 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 Ini belakang tadi nih Gaji lagi ya Iya Oke PPH kepada pimpinan dan anggota DPR 600 ribu per bulan PPH Pajak penghasilan Mana sih Nomor berapa sih? PPH kepada Kok PPH kepada pajak penghasilan? Oh mungkin Pajak penghasilannya ditanggung sama Tapi cuma 600 ribu pajak Pajak penghasilan Mungkin diambilnya dari gaji pokoknya doang Oh gaji pokoknya doang Jadi dia terima bersih gaji pokoknya itu ya Gitu Iuran Jaminan Kesehatan Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 500 ribu per bulan Oh iuran ya Iuran Iurannya tapi mereka dibayarin Dibayarin Kayak BPJSnya mungkin ya Kalau 500 ribu mah udah gede Gede ya Udah VIP ini Iya itu mah gede 500 ribu sebulan ya Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 120 ribu per bulan Karena mungkin dikit kemungkinan kecelakaan Ini ada BPJS Ketenaga Kerjaan 129 ribu 139 ribu lumayan Lumayan ini Untuk kematian lumayan? Ini Pokoknya kalau lo berangkat kerja Pada saat lo kerja Kerja di sesuatu Itu akan dijamin Sama BPJS Ketenaga Kerjaan Ketenaga Kerjaan Bahkan biaya rumah sakitnya Dia yang jamin Bukan BPJS Kesehatan Ini jam sostek dulu ya Iya Iya kan Dulu jam sostek namanya kan Bukan ada BPJS Kesehatan BPJS Ketenaga Kerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan Tunjangan perumahan DPRD Ini lumayan nih 80 juta sebulan Mungkin kalau KPR gitu-gitu kali ya Iya dia terserah dia mau pakai buat Nyicil atau mau pakai buat nyawa Oh Atau renov Gak ya Kalau udah punya rumah? Gak apa-apa dia tetap dikasih Kan kalau Dia gak punya kompleks DPRD sih ya Gak punya ya Kompleks perumahan DPRD Kalau DPR kan ada Iya Iya 80 juta per bulan Berarti setahun hampir 1 miliar ya Oh lumayan Berarti dia bisa beli Atau nyawa Atau kontrak Kayaknya beli dengan KPR Rumah yang seharga 4 miliaran Udah aman Udah aman Udah aman Nyicil rumah ada tunjangannya Iya Makanya nih Nyicil rumah Terus jaminan apa? Nih Surat SK Iya Apatah DPRD Gue ada nih per bulan 80 juta 80 juta lo ambil semua deh Dapat duit Eh dapat Rumah yang seharga 4 sampai 5 miliar ini Yang kelima belas Tunjangan transportasi 20 juta per bulan Buh Ini mah untuk bensin gitu kali ya Bensin Taruh lah bensin Gopek sehari ya Gopek seminggu Full pasti Gopekan lah Mobil-mobil Alphard Seminggu kayaknya Alphard berapa liter? 40 60 60 sampai 70 60 liter? Oh gede juga ya Iya gede Kalau full tank Gopek ya? Lebih Lebih dong Gopek lebih Lebih Tapi abisnya gue semingguan lah Kalau full tank Full tank Sini Indonesia? Ya pokoknya gue jalan-jalan gitu Dalam seminggu jalan terus Itu abis Pertamax Turbo Pertamax Turbo Mereka 20 juta sebulan Supirnya Belum supir Servis masuk gak? Tunjangan transportasi? Kayaknya mobil Servis berkala? Iya tuh mungkin ya Termasuk ya Masuklah kali Oh mobil dinas ada juga? Kayaknya gak ada Oh mobil dinas ada Kayaknya kali ya Nah ini untuk operasional Mobil dinasnya mungkin Iya kali Iya untuk bayar supir Yang pribadi mungkin dari sini Oh iya Lo boleh Boleh ngambil supir Tapi bayarnya dari Dengan transportasi mungkin Jasa pengabdian Jasa pengabdian Ada jasa pengabdian DPRD Per orang 1,1 per bulan Jadi di total tadi Tunjangan-tunjangan itu Kurang lebih Setiap bulannya Dapat 139 juta 140 juta sebulan Untuk pimpinan Dewan Dapat tambahan Dana operasional Sebesar 600 juta Per tahun Untuk 5 orang pimpinan Berarti sekitar 130 ini 130 juta Per orang Pimpinan ini Termasuk Ketua sama Dewan Ketua ya Eh sama Wakil Ketua 130 Per tahun Tapi ini gede loh Gede loh 139 juta itu Gede lah bang Per bulan dapat gaji segitu DPRD loh DPRD Belum DPRD Apalagi DPR Berarti DPRD Jauh dari Terus Dayanti Waktu itu DPR kan Iya Sampai miliaran ya dia Per bulannya ya Enggak gak nyampe Eh ratusan tapi Lebih Wah Banyak juga ya tunjangannya Iya Pak kita jadi Lu udah S1 bang Gue belum S1 Emang harus Emang harus DPRD gak harus Musuhnya ngetri Menteri Gak mau pakai itu dulu Iya Pengusaha dulu Enggak lah Enggak lah Enggak harusnya 1 lah Enggak harusnya 1 DPRD 1 udah kayaknya Kecuali ya Nore-nore Nore-nore Yang itu Enggak Enggak lah Masa ada Inian Presiden aja Kagak ada S1 kok Presiden Gak ada S1 Coba ya Coba Syarat jadi anggota DPRD Coba 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 Syarat jadi anggota DPRD Berusia Oh iya minimal SMA Bisa Bisa lang Bisa 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 Ayolah PSI Ah Ntar gue brosis lagi PSI Bisa Dapat berbicara Membaca Atau menulis Bahasa Indonesia Bisa Gila Bisa Pendidikan paling rendah SMA Nah udah Lebih Setia kepada Pancasila dan UUD Pasti Tidak pernah dipidana penjara Iya Tidak pernah dipidana penjara Ada Kalau udah pernah pidana Gak boleh Berdasarkan perusahaan pengadilan Yang melakukan Tindak pidana 5 tahun atau lebih Kecuali secara terbuka Atau jujur Mengemukakan Kepada publik Bahwa yang bersangkutan Mantan terpidana Oh boleh Kecuali Tapi lu ngomong dulu Saya dulu pernah terpidana Gini-gini Boleh Ya tapi kan gak apa-apa Gue kenapa gak pernah terpidana Terdaftar sebagai pemilih Sehat jasmani rohani Bebas dari narkotika Bersedia bekerja penuh waktu Mengundurkan diri kepada Kepala Mengundurkan diri sebagai Kepala daerah Wakil kepala daerah Aparatur sipil Wah Gak bisa gue Apa? Kau heji? Lo gak bisa Gue gak bisa mengundurkan diri dari hohi Tapi kan bukan kepala daerah Itu Gue merasa Kau itu udah Setara Teritorial ya Ya lo kasih ini aja Lokasi syarat itu Tapi gue masih tetap Boleh hohi ya Diterima lah Bersedia untuk tidak berpraktik Sebagai akutan publik Advokat notaris Pejabat Tidak melakukan Yang berhubungan barang dan jasa Takut ini Tender-tenderan Minta saweran boleh gak? Saweria tetap boleh gak ya? Boleh Masa udah gaji 140 juta Minta saweria lagi? Ya kan untuk hohi Bersedia untuk tidak merangkap Sebagai Direksi Menjadi anggota parpol Wah jadi anggota parpol Iya Iya PSI kan Kamu brosis gue Iya PSI Gilang mau masuk Gue gerindra sih kayaknya Gerindra tuh Pak Prabowo ya Kayaknya kalau DKI PSI masih Dicalon kan Hanya Boleh 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 gilangin doang Boleh deh lah Lo gak panggil dia Brosis Kan waktu itu gue ceritakan Gue ada yang ditelepon Itu diajak Ya kan Tapi kan dia Bukan PSI Gue kan gak bilang Gue gak bilang siapa Siapa? Sekarang PSI ya? Kan gue gak bilang siapa Selalu gitu ya Dicalon kan Hanya dari Dicalon kan Hanya di satu Lembaga perwakilan Dicalon kan Hanya di satu Daerah pemilihan Kayaknya kalau Kalau Belum siap gue Apa Anggota DPRD Pemilih lo 100 ribu Dapat lah Dari OUI aja Rata-rata Kalau dikumpulin Sebulan Bisa sampai 100 ribu Gue akan mengubah Dari dalam Nah iya Cuy Begitu di dalam Malah kita yang berubah Begitu dalam Gue yang berubah Gue belum siap lah Masuk PSI gak Belum siap kotor sepatu gue Minjem sepatu giring Minjem sepatu giring Yang udah pernah kotor Hanya minjem sepatu giring Yang udah pernah kotor Belum siap Belum siap lo ya Belum siap Walaupun kayaknya Memenuhi Saran Administratif lo memenuhi Kenapa gue tiba-tiba jadi anggota Wah Wah ntar makin banyak lagi Bah gue Udah pernah umroh Anggota DPR Hidup lo tuh sempurna gitu Di ujung-ujung Ntar Apa-apa Wawancara dengan anggota Lo sejam lebih dekat Dengan anggota DPRD Gilang Terus dibilang Ini Umroh saya waktu SD Terus wartawannya Hah SD umroh Akhir Berarti wartawannya gak pernah nonton Hohihi Iya Iya dong Harusnya udah gak kaget Ntar gue gak ada waktu Buat Hohihi Bang gak bisa gue Ini lo kasih Nih Saratnya Nanti Pokoknya kalau udah di jabatan Itu ntar serba salah bang Misalkan gue tetep syuting Hohihi Ntar pasti Kerjanya ngapain sih Malah syuting-syuting Ini salah satu Sosialisasi Dari apa kerja DPRD Bener juga ya Nanti kita omongin Apa kerja DPRD Nanti lu ngomongin Tunjakan transportasi Gue bisa jelasin Kenapa bisa sampai 20 juta 20 juta Nah jadi tunjakan transportasi itu Untuk Rumah itu Oh tunjakan perumahan Tunjakan perumahan 80 juta itu apa Urgensinya sehingga Anda sebagai anggota DPRD Dikasih uang 80 juta Untuk perumahan Nah gini 80 juta itu Emang kita ada-adain aja angkanya Biar dapet banyak Kalau rumah kita ada juga Iya Iya gitu Karena rumah kita udah pada empat nih Kurang satu lagi Oh harus lima Ya ntar model-model gitu bisa dijelaskan oleh Gilang Ayo dekati lagi Gilang Nggak mau omong ntar Harus rapi Baju rapi terus Ini Ini berlatih selama berpuluh-puluh episode Cuma sekali seminggu Ya ini lujung juga pada saat ini doang Sidang doang Kali harus rapi Maka malah pake bat Lebih ke Outfitnya tuh lebih ke Hoi on the weekend Smart and casual Nanti gue gak bisa ini lagi Misalnya ntar ada yang ketemu gue di bar gitu Gak bisa lagi Oh misalkan anggota DPR ke mana Nonton konser Eh itu Lihat ini Ih gila Walaupun jadi anggota DPRD Masih Tetap ini Nyebut-nyebutin untuk update DPR Udah lah Nggak ilang Gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-sah Underscore Gitu Jadi skornya di depan belakang Lebih bagus Secara bentuk tulisan Tapi Ininya apa namanya Itu kan nama adnya kan Nama Username-nya Oh iya gak apa-apa Nanti bisa di search Itu keluar Nah underscore Jangan dua di depan Aneh kelihatannya Underscore Hoi Underscore Underscore Hoi Underscore Jadi kan secara tulisan lebih bagus Kalau Hoho Underscore Underscore Hihi Antara bisa dah Nah Ada tau Kayak gue pernah liat ya Ada akun underscore-nya ponjong banget Kayak Jungko kan Yang dilangin Jama K A B C D E S D H I Kosong-kosong L M N O P Atau Hoho Underscore Hihi Gak bisa Hoho Underscore Underscore Hihi Gak bisa Yang lu bilang Depan belakang gak bisa Yang bisa tuh depan kedua-duanya Underscore di tengah Gak bisa Kedua Hoho Underscore Underscore Hihi Gak bisa Hoho Underscore Underscore Hihi Underscore 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 Hoho Underscore Hihi Gak lebih Lumayan lah Bisa Masih Lu Nombak Udah Kan bisa Ayol berdebat lagi Berdua Nolak dulu Si Nah Nolak 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 Gedung DPR Gedung DPR Gedung DPR Iya Ini Ngomong-ngomong Soal anggota DPR Kenapa Coba kebawah dikit Cepet Nah Lo harusnya ini Lo harusnya ini Itu bikin IG Gak lo udah males Gue liat Coba kebawah-kebawah lagi Kebawah dikit Nah Kalau ingat ada kasus Pemerkosaan dan penyekapan Yang dilakukan oleh anak Anggota DPRD Di Riau Eh mana sih? Pekan Baru Pekan Baru Berujung damai Katanya berujung damai Kasusnya Dengar-dengar keluarga korban Dikasih 80 juta Yang diambil dari tunjangan rumah Rumah Tapi itu DPRD DKI ya? Iya Salah ini DPRD Riau Katanya Tiba-tiba Katanya keluarga korban Ke Polres ya Bilang Nyabut laporan Udah damai Iya mau cabut laporan Emang bisa ya? Mungkin deliknya delik aduan kali Bapak merosan itu ya? Iya Delik aduan mungkin ya Jadi kalau dicabut Kalau dicabut bisa Eh gak tau juga ya? Iya Nah tapi dibilang Walaupun dicabut Menurut Polres Tepakan Baru Proses hukum tetap berjalan Iya Masih ngumpulin bukti Dan menggali keterangan Iya Tapi ini bisa jadi Bahan pertimbangan Sama Vonis Ini Udah ada Proses damai Ada itu Jadi ntar Hukum Tapi orang tua korbannya ngaku loh Dibilang Dia gak dikasih 80 juta Ngaku gitu Damai Karena udah dikasih 80 juta Gimana ya? Sulit ya ini ya? Sulit sih Ini apakah keluarganya yang nerima Tapi kan si korban belum tentu Ngerima Ngerima Ya tapi karena Di bawah umur Anaknya Anaknya itu di bawah umur Tapi Ini ya Nih Perdamaian itu dilakukan Desember 2021 Yang dihadiri Keluarga korban Dan keluarga tersangka Perdamaian dilakukan Setelah beberapa kali Orang tua tersangka Datang untuk minta maaf Beberapa kali datang Untuk minta maaf Tidak untuk Mengikuti proses hukum Tapi proses hukum Jalan terus kan? Jalan Jalan terus Oke Gue maafin Tapi proses hukum Jalan terus Tapi damai Secara Secara Keluarga Keluarga mungkin K2K Ada B2B Ada K2K Tapi kan keluarga korban Mencabut laporan Katanya Tapi kalau ini bukan Delik aduan Kalau mau cabut Kalau delik biasa Bisa Tidak dicabut Lah kebalik dong Kalau delik aduan Harus ada yang ngadu Iya ada yang ngadu Baru ada proses Kalau ada proses Delik aduan Walaupun Dicabut Tambah yang ngadu Tetap berjalan Delik aduan Kalau delik biasa Dicabut Tambah ngadu Udah stop Perkara Berarti ini delik aduan Dia ngadu Dicabut Tapi proses Tetap berjalan Delik aduan itu Adalah Kasus yang Ini ada nih Kasus yang akan Yang akan diproses Kalau ada yang ngadu Kalau tidak ada yang ngadu Ya tidak ada Ini Tidak ada proses Kalau delik biasa Ada nggak ada yang Penyambretan Misalnya gitu Ada yang Nggak ada yang ngadu Tapi tahu ada penyambretan Itu diurus Biasa Apa diurus Dicabut Delik aduan Coba Arti delik aduan Arti delik aduan Itu perbedaan Dalam perkara pidana Ada istilah Nih harusnya ada boris Delik aduan Dan delik biasa Delik biasa adalah Delik yang dapat Diproses langsung oleh penyidik Bagaimana dengan delik aduan Nah Istilah delik aduan Dan delik biasa Mungkin sudah tidak asing lagi Arti delik aduan Dalam perkara pidana Suatu proses perkara Dilakukan berdasarkan Pada deliknya Terkaitin Ada jenis delik Yang biasa digunakan Yaitu delik Biasa delik aduan Ini bulat balik Terus delik aduan Tadi atas Delik biasa Atau delik Yang bukan delik aduan Ada delik Yang dapat diproses Langsung oleh penyidik Tanpa adanya Persetujuan dari korban Atau pihak yang didudikan Dengan kata lain Tanpa adanya pengaduan Sekalipun Korban telah Mencabut laporannya Penyidik tetap Memiliki kewajiban Untuk melanjutkan proses Cuman Kalau delik biasa Pembunuhan Segala macam Itu delik biasa Itu delik pembunuhan Pencurian Penggelapan Penipuan Lain-lain Kalau delik aduan Atas Sambil dibaca dong Biar tahu Ini atas Ngescrollnya Sambil dibaca Jadi tahu Bagaimana yang dibaca Selanjutnya Delik aduan KBBI mengartikan Delik sebagai perbuatan Yang dapat dikenakan Karena merupakan Pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana Kemudian diminisi aduan Berdasarkan adalah Pertanyaan hal Atau perkara yang diadukan Hal mengadukan Secara etimologis Delik aduan berarti Tidak pidana yang diadukan Tuh Jika ditahu secara hukum Delik aduan berarti Delik yang hanya bisa diproses Apabila ada pengaduan Atau laporan dari orang Menjadi korban tindak pidana Mengukau bahwa Delik aduan Pendentukan terhadap Diterbit digantungan Pada persetujuan Dari yang dirugikan Atau korban Tuh Sini ada nih Di bawahnya nih Kan pasal Tindak pidana perkuasaan Diatur di 285 KHP Jadi rumusan 285 KHP Dapat diketahui Bahwa perkosaan adalah Delik biasa Bukan delik aduan Karena itu polisi Dapat memproses Kasus perkosaan Tanpa adanya persetujuan Dari pelapor atau korban Tidak semua pasal Dalam KHP Asusila Termasuk dalam aduan Ada yang aduan Ada yang enggak Tapi perkosaan adalah Bukan delik aduan Jadi dia udah cabut pun Tetap bisa berjalan Karena dia bukan Delik aduan Delik biasa Tapi pada proses Pada Pada kasus yang ini Si korban juga ngadu Iya Melapor Melapor juga Itu Kayaknya udah cukup lama ya Berlangsung kasusnya ya Iya Ada kecurigaan Kenapa kasusnya lama Karena menyangkut Anak dari anggota DPRD DPRD Pekan baru Semoga Menyangkut siapapun Kalau kasus Bisa diusut dengan Sebenar-benarnya Benar-benarnya Apalagi ini Apa nama kasusnya Yang seperti ini Kayaknya berakhir damai Karena enggak sekedar Pemerkosaan itu disekap Kan sih Itunya korbannya tuh Kayak diculik gitu Kayaknya kesannya kan Kalau pemerkosaan itu berakhir damai Ya udah dia Enggak apa-apa Ini didamai gitu Kayaknya gitu kan Kayaknya enggak Enggak masuk akal Masanya kalau perkosaan itu kan Ada trauma Ada apa Enggak bisa ilang Dalam tak ilang Damai Udah aja ilang Orang minta maaf Udah aja ilang Kalau lu dirampok Mungkin lu bisa lebih ikhlas Ya udah barangnya ilang Ini kan beda gitu Semoga cepat Kecemaran nambah baik Itu diaduan Bahkan orang yang sendiri Yang tercemar itu Yang harus ngadu Orang yang tercemar Iya Orang yang merasa dirinya Dicemarkan Tapi begitu dicabut Udah bisa berhenti Bisa berhenti Enggak usah diusut lagi Enggak usah diusut lagi Karena orang udah Udah Ternyata tidak tercemar Nama saya Atau Ah iyalah Gak apa-apa Mau nama gue Udah tercemar Itu kalau udah malam Di Bandung Bingung makan apa Cemar Cemar Iya Ada mie kan Mie Indomie Ada juga Makan sekali tuh Cuma biasanya Kena di lauk-lauk gitu kan Aduh kasef ganteng 60 ribu Semakin dipuji Semakin dipuji Nasi lu semakin mahal Memang Mahal Kalau ganteng disini kan Ngasih pengamen doang Makasih ganteng Di Bandung mahal Mahal-mahal di Cemar Apa tuh? Tinggi melayang Ada juga filmnya tuh Keluarga Cemar Jadi keluarganya Mengdagang malem-malem Ini juga unik nih Pengadaan 4.880 laptop Senilai 357 miliar Bermasalah 35,7 Bermasalahnya karena Beda spek Beda spek Jadi di kota Madiun Ada proyek 35,7 miliar Yaitu adalah mesen laptop 4.880 laptop Untuk dikirim ke SDSD Kalau gak salah ya Berarti satu laptopnya Berharga 8 jutaan ini ya Lumayan mahal Harusnya udah dapet spek yang bagus Katanya setelah datang Speknya tidak sesuai Apa? Mintanya DDR3 Eh mintanya DDR4 Yang dikasih DDR3 RAMnya berarti ya DDR kan ya? DDR ya RAM Random Access Memory Kalau ROM Read Only Memory DDR tuh direct Apa tadi? DDR panjangnya tuh? Direct, direct Direct, direct Direct, direct Direct Direct, direct RAM Direct Device RAM Direct Dynamic Dynamic Device Dynamic Double Data Rate Oh, double data rate Double data rate Ya Ya Semakin tinggi Semakin cepat Ya, semakin cepat Tapi ini Dipesan DDR4 Yang datang DDR3 Yang datang ternyata telur Wah telur D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-ar Telur DDR DDR3 berarti aro D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Wow jadi dibalikin tuh sama pepercorkmanjunnya karena ketauan jadi yang salah siapa PT nya PT nya kalau dilihat dari yang begini nih PT pins ya PT pins Indonesia yang sudah tersedia DDR itu bisa dilihat dimananya ya di settingnya itu ya 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 di harternya itu bisa dilihat berarti yang ada permainan apakah si PT nya karena kan Pemkotnya eh pemerintahnya kan mesen DDR4 ya pas datang DDR3 iya tapi langsung dibalikin sama Pemkotnya nih iya langsung dibalikin apakah ada permainan di perusahaan dari berita yang kayak begini emang salah kirim aja atau sengaja salah kirim ya karena udah udah banyak tuh 4000 hampir 5000 unit loh sebelumnya udah 5400 nah yang sebenarnya sudah realisasi DDR3 kali yang sebelumnya sudah terrealisasi lah sebanyak 5425 unit sudah terrealisasi dan telah dibandingkan kepada siswa Apakah ini DDR3 terus dia mesen lagi sedangkan DDR3 udah naik minta DDR4 dia pikir ah yang kemarin DDR3 juga nggak masalah gitu orang cuman buat Zoom doang gitu kan wah tapi nih nilai proyeknya gede banget sih makanya nih ya hati-hati nih siapa tuh ada permainan siapa tahu siapa tahu itu ketahuan dari perusahaannya ya atau dari pemerintahnya mungkin ada yang nakal kalian udah dibikin DDR3 aja ketahuan lah orang kemarin juga ya reksa-reksa dari 5000 2000 lah DDR4 lah sisanya DDR3 itu karena cukup signifikan juga perbedaan harganya itu iya DDR4 sama DDR3 ya 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 itu kan kayak beda generasi kali ya beda generasi-beda generasi ramnya ramnya ya tapi ini alhamdulillah sudah dibalikin udah diproses dan dibalikin sehingga tidak merupi tapi merugikan waktu anak-anak SD itu kan jadi nunggu lagi nunggu lagi jadi nunggu lagi makanya ada kerugian material dan imateria ya 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 tapi korupsi-korupsi ada juga yang baru ketangkap OTT KPK yaitu adalah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau biasa dipanggil PPN PPN kena suap 5,7 dan yang paling menakjubkan adalah kan dia dapat duit dari perusahaan-perusahaan swasta dibilangnya untuk sumbangan masjid kodenya sumbangan masjid pakai terus agama tuh buat korupsi sumbangan masjid enggak enggak kan buktinya jadi suap ini cash 3M di buku 2,7 iya ada di rumahnya ada cash eh di kantor ya pokoknya ada yang di bawah butik cash 3M coba nih atas nih yang dia ngomong soal sumbangan masjid gimana ya eh dibawah 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 sorry 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 bawah lagi bawah lagi show all dulu TV tetesp Ttech tibau dibawah dibawah dua 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 Kedua nah 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 terus lagi eh manusis bawah lagi terus ada yang sebut sini sumbangan masjid eh pengadaan barang jasa 3 miliar atas-atas, mana ya? mana? ada tapi kocak nih, kocak nih, sebentar-sebentar di bawah tuh ada yang kocak tuh salah satu tersangka yang ditetapkan KPK sebagai penerima swab adalah Wali Kota Rahmat Effendi, inisial RE ucap Fairly ada di berita yang dikasih kemarin di link, ada kok tapi lu baca di tempat lain kali? agak, oh iya kali ya kode sumbangan masjid sumbangan masjid Rahmat Effendi dong nah swab oleh Kota Bekasi pake kode sumbangan masjid ini 10 kode kalau kesalah untuk yayasan yang dipegang sama Rahmat Effendi ini ceritanya ceritanya, cuman ini kan buksinya jadi swab untuk minta jatah kepada pengusaha dari swasta nih yang ngasih duit diantaranya dengan menggunakan sebutan untuk sumbangan masjid oke, nah ini ada 10 kode nih lucu-lucu gak? coba coba 10 kode kode Marlin, Tinatun, dan Windu anjay, apaan ini? wah Tinatun kode-kode para penyedih sejumlah kata-kata sandi yang digunakan di lingkungan Kabupaten Bekasi dalam upaya menyamarkan nama-nama pejabat oh oh Tinatun bahaya banget ya karena Tinatunnya ada ya? iya kode Marlin, Tinatun, Windu, Penyanyi oh oke waduh tiba-tiba ada iklan gede banget pakai adblocker katanya Apple Washington wah kode Apple Malang Apple Malang itu rupiah iya kalau Apple Washington swap untuk diberikan di kurs rupiah Apple Washington untuk dolar ih bisa aja ada Liko cik anjay ya Liko Liko ada kode Juz ya Allah Juz yang biasa di Al-Quran tuh Juz melibatkan 20 tikus PKS pernah ada kode-kode itu Liko sama Juz anjay Liko digunakan untuk mengganti kata pertemuan Juz digunakan untuk mengganti kata miliar setelah-setelah ini juga ini dulu waktu SD kalau baca Kur'an bareng-bareng kan baca Kur'an satu Juz setelah-setelah ini berarti 1 miliar transfer gue 2 Juz lah 2 M ceritanya kan kode-kode bahasa Arab juga kembali muncul dalam kasus korupsi kata Ustaz Ustaz dan pengajian saat menyonggol ketua pengadilan tinggi Ustaz untuk mewakili sosok Aditya sosok orang Golkarnya pengajian digunakan untuk menyebut lokasi dimana transaksi swap berlangsung nanti kita pengajian dimana Ustaznya dateng gak? dateng nanti Ustaz pengajian dimana? gitu kali dateng gak dia? dateng dia apa sukanya Apple Washington Apple Washington dia cocoknya 1 setengah Juz lah 1 setengah Juz gimana? iya 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 tapi bareng amatin atun gitu sama windu 1 setengah Juz buat sumbangan masjid lah boleh juga nih kita pakai santri lagi-lagi silah keagamaan nih santri, murtad, dan pengajian pengajian digunakan sebagai pengganti istilah pembahasan tender murtad digunakan untuk menggambarkan kondisi batalnya kesepakatan antar pelaku korupsi si pak itu murtad gak jadi dia jadi gak ikut pengajian kalau udah saya tawarin 1 Juz kurang katanya jadi gak ikut pengajian ustad murtad nih jadi gak ikut pengajian dia gak jadi ikut pengajian dia murtad aduh gue disidaiin Apple Washington lagi nih dia gak doyan kali ada telur asin anjay oh santri merujuk pada 3 politikus yang kena golkar yang kena telur asin mantan dirjen perhubungan laut menggunakan telur asin kalender dan sarung untuk menerima suap Ahok ada lagi Ahok istilah ini muncul dalam salah satu kasus korupsi paling menggemparkan ini yang mana sih? kasus korupsi apa? Patrialis Akbar saat menjabat hakim makamah konstitusi terbuksi menerima suap dari Basuki oh karena namanya Basuki jadi digantinya dengan Ahok Ahok udah kirim duit belum? kenapa ada nama orang beneran ya kan kayak Tinatun tadi kan jadi orang yang denger kan jadi Ahok Ahok mau kasih duit bahaya banget bahaya ya nama-nama keagamaan banyak banget istilah keagamanya iya makanya santri tadi kan pengajian ustad ya udah bener PSI lah brosis udah brosis udah melihat panggilan-panggilan kayak gini membuat brosis jadi terdengar biasa jadi terdengar wajar ya terdengar wajar itu kok kayak begini untuk melakukan harusnya yang gini yang masuk penistaan agama iya gak? iya iya bener-bener iya dong ini harusnya yang masuk kasus penistaan agama karena jelas menggunakan istilah-istilah yang biasa digunakan di agama nah itu mungkin yang jadi pemberat hukumannya nanti dalam mengaku iya belum lagi kalau ketangkep pakai peci sebelumnya gak pernah pakai peci sumur hidup dia kali iya pakai kerudung sumur hidup dia gak pernah kali pas ditangkep pakai kerudung untuk apa? hidayahnya oh hidayahnya baru dateng ketika ditangkep iya 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 jadi kita sih tentu saja tidak rencana korupsi di Hoi Hii tapi kita hanya meminta Saweria saja agar gepokan kita sampai satu jus wah satu jus anjay apel malang bisa kirim Saweria apel washington bisa kirim lewat pepul pepul udah berapa menit? satu empat oh satu empat satu lagi ya satu lagi satu lagi ya tolong biar kita bisa sampai satu jus satu jus ya kacau 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 ini oh ini ada sekretaris desa di Pati Jawa Tengah ngasih hadiah anaknya Rubicon dua Rubicon dan satu sama HRV sementara ponakannya baru umur 10 tahun apa ya dikasih Alfard emang udah kaya kali dia emang udah kaya? oh ya udah terus cuma kan viral dia juga gak nyangka jadi viral kemana-mana karena kan dia ngantar tuh ke rumahnya dipitain dipitain karena beliau sebagai sekretaris desa cuma dia ngomong jangan lihat jabatan saya sebagai sekretaris desa karena saya pengusaha juga gitu cuma kan jadi viral aja kemana-mana kan pasti orang nyebutnya sekretaris desa iya 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 udah gitu tapi dia bilang dia belinya mobilnya second semua total 2 miliar 2 jus 2 jus tapi 2 miliar dapet Rubicon HRV sama Alfard murah dong? ya bekas berarti hitungannya ya hitungannya murah kalau mobil 3 mobil itu seharga 2 miliar dapet murah dia dapet murah dapet murah iya kan dapet Rubicon dapet Alfard dapet ah satu kan tiga belinya Rubicon 1 HRV 1 cuman ya itu tadi coba ke atas lagi HRV itu untuk eh bawa-bawa HRV itu untuk anaknya yang baru lulus masuk universitas yang itu loh yang keterangan buat anak-anaknya itu loh ada yang satu anaknya masih berapa tahun gitu umurnya mana nah sool sool kadang-kadang sool kalau bohong atau nggak ada lagi ada kok untuk nah neneh ya Alphard untuk eh 2 HRV HRV 1 mana Alphard ada lagi beda enggak 2 mobil jenis Jeep Rubicon dan HRV oke 1 Rubicon ke bawah itu pesanan nah untuk motivasi anaknya sekolah yang motivasi biar karena berprestasi nih kelas 2 SD ranking 1 minta dibeliin Rubicon yang jadi masalah tau dari mana anak 2 SD Rubicon sekarang udah Youtube tau Rubicon papa aku mau Rubicon gitu tau 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 udah sekarang anak 2 SD oke yang kuliah dia lolos ke dokteran dapet HRV wajar kalau anak kuliahan dikasih HRV tapi anak 2 SD dapet Rubicon yang satu lagi umur 10 tahun dapet Alphard konakannya yang kakaknya dia kakaknya si Pak Pak Nur ini gitu dia juga gak nyangka jadi rame di sosmed tapi dia meminta masyarakat melihat sebagai hal positif untuk motivasi biar anaknya lebih giat bersekolah tapi dia ini minta maaf kalau bikin jadi rame yang yang posting dia kayaknya gak di orang-orang videoin kali karena kan di desa iya itu dia bilang kami tidak sampai hati pamer ini hanya bentuk kasih sayang serta memotivasi anak-anak untuk lebih giat bersekolah sekali lagi kami minta maaf tutur Nur Hamim wah kalau gue gak apa-apa ya kalau kata gue yang jadi rame kan karena jabatan dia sekretaris desa dia udah bilang jangan hubungkan ini dengan sekdes yang gak gini 3 juta dia bilang karena dia pengusaha pengusaha madu pengusaha madu pengusaha ya pengusaha lah tapi wajar sih Rafathar juga masih kecil udah dikasih nah dikasih mobil Rafathar iya iya karena orang tuanya mampu mungkin kita kalau sebagai orang tua yang mampu juga pasti pengen ngasih pengen kasih anak-anak yang terbaik apapun yang diminta kalau bisa dikasih pasti iya iya weh pakai ditulis official IG nah ini lo mulai sekarang sudah bisa memposting segala kegiatan menonton lo iya oh iya berarti di tagnya ke hohi aja oh iya aja ini terus ada sesuatu berita yang menurut lo pantas di apa namanya dibahas dibahas silahkan di tag kesini oh iya di DM atau kalau takut susah nyarinya iya iya udah ada 9 plusnya apa itu oh iya ada 3 akun nih ini kayak iya notifikasi di akun lain oh gue kira itu oh underscore hoho underscore hihi atau kasih underscore lagi terakhirnya biar seimbang gitu secara tulisan kan strip strip kita kalahin kulimat eh mamat dana mamat dana udah berapa 600 600 gue follow dulu sekarang gue juga deh gue follow dulu sekarang underscore hoho tapi gue coba start langsung hoho hihi hoho hihi follow back udah ada storynya apa isi storynya wah lagi shooting langsung di story panjang berarti nanti foto-foto kita tiap episode di upload disini jangan lupa fall back oke 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 followers udah 3 nih di berapa followers di lo udah berapa deh followers di followers mana sih 3 3 following 2 following 2 oke following ini siapa aja postingan 1 oh 2 kita berdua postingan pertama ini udah ada fall back normal belum minta fall back ke aja Geraldine gimana wah udah ada apanya udah ada story iya makanya udah ada storynya gaya banget cepet gercep gercep tim kreatif gercep iya 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 tim kreatif gercep mantap gue baru tau ternyata bisa 2 lebih dari 2 wah ah lah pura-pura tau kalau kata Dion belum dicoba udah bilang gak bisa tapi ini masukin baru apa password yang kemarin nanti foto-foto gini nih behind the scene apa segala macem di ini ger oke jadi yang tadi kuis masih tetep ada dm aja dm enggak kuis yang tadi kan aku tag dulu dulu dong tag aja tag dulu ke sini ke i nanti kita akan pilih untuk mendapatkan kaos seminggunya 2 orang seminggu 2 orang iya 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 kita masih ada berapa tuh 30 lah ya 30 berarti 15 minggu nanti dibikin lagi kalau kurang iya pasti aman 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 pokoknya difoto lagi nonton di tag ke hohi aja random 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 aja random kalau ukuran masih ada ya kita kirimin sesuai ukuran kalau gak ada ya kita kirimin yang ada aja iya ntar juga kalau untuk yang terpilih kita kirim rubikot nama HRV ini yang bos dana bos dikorupsi dipakai buat jalan-jalan luar biasa wah ini bukan kotak ini kacau ini kacau jadi mantan kepala sekolah SMA di Batam kalau gak salah Batam ya dia pake dana bos bantuan operasional sekolah ya untuk jalan-jalan ke Malaysia sama keluarga dan guru-guru dana bos ada dana bos ada jadi dia mantan kepala sekolah udah gak kepala sekolah disitu lagi dia dana bosnya dipake untuk jalan-jalan oke kita liat dulu 800 juta dikorupsinya mana waduh lama waduh udah terbanyakan tabnya waduh banyak banget kurang cepat kurang cepat harusnya ini yang link share yang loling masukin ke email juga enggak yang berita tuh harusnya ini di satu browser kalau buka-buka browser lain jadi yang berita gak keganggu gak kebanyakan gini nyarinya bingungnya gak Pak Dion ya kan Pak Dion benar kurang ini kurang gercep musik juga bisa kalau mau dua browser bisa ayo terus ayo terus terus apalagi Rahman apalagi ah dana bos di Batam gitu dana bos di Batam tuh dana bos mantan kepala sekolah di Batam iya kok ada tadi enggak tuh kan jadi penuh banget browsernya aku yang browsernya kebanyakan eh browsernya tabnya curi dana bos untuk berlibur kan dia curi ya iya coba ke bawah 800 juta diambil wih banyak lumayan 800 juta diambil untuk jalan-jalan ke Malaysia ada tuh di bawah bawah disebutin jalan-jalan ke Malaysia nah seberangkatkan keluarga bersama sejumlah guru berarti gurunya ada yang terlibat atau gurunya gak tau itu pake dana bos oke eh tau lah ini kan kita lagi pandemi operasi lalu sekolah juga gak ada kali oh tapi duitnya ada duitnya ada gitu harusnya dipake buat beli kuota kali harusnya ya iya mungkin beli kuota beli kuota tapi ini dipake untuk jalan-jalan jalan-jalan ada deket ke Batam ke Malaysia gak nyeberang doang Singapura tapi ada beberapa bagian Malaysia yang bisa oh iya sih dari Batam jadi 800 juta gak bisa banyak banget bisa banyak banget karena secara transportasinya dia murah iya dana bos loh diambil 830 juta luar biasa mana sih sekarang kepala sekolahnya ada namanya Desi PLT dia dia di PLT dia dipecat karena kasus ini atau memang udah gak ada terus jadi ada PLT nya kalau disebut sih mantan kepala sekolah ya coba di atas deh di awal berita awal berita nah mantan kepala sekolah SMA 1 Batam di ini siapnya MC ini 2 tahun 2017 2019 berikut tahunnya sekarang oh oh sebelum pandemi sebelum pandemi berarti bos selama 2 tahun 2 tahun dana komite total 800 juta 3 tahun berarti 2017 2018 2019 oh iya 3 tahun 3 tahun diambil 800 juta 830 juta MC si Michael Co Cumacher Michael Jackson Michael Cuan mencuri Cuan oh PLT nya aja udah 2 tahun kok bisa ya PLT 2 tahun ya iya gak jadi resmi gitu ya pengangkatannya lama banget ya iya iya dana bos loh iya iya jadi dana mana aja bisa di bisa diselewengkan bisa bisa pemantauan ada iya kalau gak ada apa jadi awasi dengan baik itu tuh rawan diselewengkan atau emang hatinya udah kotor kotor susah mana istilah-istilahnya agama jadi brosis jadi sekarang kita akan memakai istilah Apple Malang dan Apple Apple Washington oke untuk Saweria 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 kalau yang just-just enggak lah kita tidak sebusuk koruptor menggunakan istilah agama kita ganti miliar dengan Dion disini oke miliar dengan Dion iya jadi tolong kita butuh Saweria mana Saweria nah biar untuk mencapai satu Dion satu Dion ini untuk khusus untuk Apple Malang Apple Malang bisa ke Saweria kalau yang punya Apple-Apple Washington silahkan bisa ke Paypal ada di deskripsi untuk mencapai apa kita Dion adalah Gepok Gepok aja Gepok ini baru kita baru dua Dion insyaallah nih kalau kita melihat pergerakan Apple Malang dan Apple Washington kalau konsisten insyaallah bulan depan minggu depan minggu depan kita bisa tiga Dion syukurin Dion tapi lumayan nama lu disebut mulu jadinya nih ya tiga Dion ntar kita cari istilahnya pertemuan atau apa gitu dan karena udah ada yang baru jangan lupa di follow IG kita di underscore hoho underscore hihi bisa seribu gak ya sehari bisa gak tiap kita munculin Saweria di bawahnya ada at underscore hoho at underscore hihi hihi jadi muncul terus bisa ntar dibikin atau selalu ada di kanan bawah misalkan iya gak bisa at hihi iya gak bisa kan bisa logo IG ya logo IG sama logo at underscore hoho at underscore wah kalau bisa lewat-lewat kolom-kolom meja gini nih bisa lo jangan nawar-nawarin gak bisa bisa ada foto dia lagi gini at ho at hi bisa logo anda ingin ada disitu juga bisa logo kita bisa logo siapapun yang mau ada disitu bisa semua bisa di aset display apa copy bisa bisa semua bisa dijual hubungi email hubungi email enggak bentar wad sekarang kita main main 2-6 2-6 juta untuk ada disini eh kita kan udah banyak yang ngirimin gambar kita munculin lah sekali-kali yang mana yang gambar kita berdua nanti buat episode weekend lah kita munculin terima kasih udah bikin gambar banyak bagus-bagus di teke ke amis kemarin tapi kan bisa teke nanti kita munculin disini ya ada 3 atau 4 kali udah gambarin karikatur bagus-bagus mantap mantap sekali nanti kita munculin kalau ada UKM yang mau pro sponsor disini kisaran 2-6 juta 2-6 juta ini muncul disini muncul disini sepanjang ini ya sepanjang ini bisa 2-3 brand pokoknya nanti ada headlips ada ada display ada logo ada pakelannya pokoknya aja nanti WA WA atau DM DM oke mantap yang sudah ngasih sawiria ngasih pepel ngasih gambar bikin apa namanya bikin website apapun lah ya ifan kalau nonton lo susah dihubung dimana demo kita mau adakan ini updating karena sudah ada yang bilang gue megang dah gue yang update ada orang siapa tau ya tinggal minta masuknya password dan segala macem iya 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 nanti jadi ini sendiri apa namanya aplikasi wah bener untuk update berita-berita berita-berita khusus korupsi iya oke udah cukup lah ya cukup 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 ya udah 158 oke mantap 158 udah sama bumper-bumper jadi 2 jam iya mantap oke lah kalau begitu kita bisa ketemu lagi minggu depan di Hoi pilar kelima demokrasi kritik tanpa solusi tau tapi tidak mengerti karena kami hairi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati